Pemurnian Kiterkuat, Episode 271-280 Bab 271, Buru Semua Pejuang Nama, Pemurni Kiterkuat Penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang 1 detik yang perlu diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up Di luar hutan, Frost Cold Palace dan Faksi Goshaok masih bertarung Saat ini, Pang Tao mengalami banyak luka di sekujur tubuhnya Sial, wanita ini masih sangat muda, bagaimana budidayanya bisa begitu stabil? Pang Tao menjadi semakin ketakutan, karena dia menyadari jika dia terus bertarung seperti ini, dia pasti akan kalah Serangan Su Leng Yun sangat sengit, dia hanya bisa menggunakan seni bela diri singularitas, dan terus menghindar Namun, meski situasi pertempuran Pang Tao tidak optimis, sekelompok muridnya Lebih unggul dalam pertarungan melawan murid perempuan Istana Frost Han Di antara pejuang biasa, penindasan terhadap alam budidaya memiliki keuntungan yang jelas Ini juga alasan mengapa murid dari golongan Goshaok lebih unggul Menghadapi murid-murid Istana Dingin Embun Beku yang terus mundur, Goshaok membuat para murid semakin bersemangat, mata mereka bersinar Menurut pernyataan Pang Tao sebelumnya, mereka mengalahkan Istana Frost Han di sini, dan kemudian mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan Banyak sekali wanita, terutama Liu Liansha, siapa yang tidak ingin memilikinya Di sisi murid Istana Frost Han, wajah Liu Liansha pucat, berjuang untuk menghadapi murid sekolah Goshaok di depannya Kemampuan bertarungnya yang sebenarnya memang lebih baik dari semua orang yang hadir Tapi dia harus menjaga begitu banyak kakak perempuan pada saat yang sama, dia tidak bisa mengurusnya sama sekali Tuan, Liu Liansha tidak tahan lagi dan memandang Su Leng Yun dari kejauhan Hati Su Leng Yun mencelos Dia sudah menduga sejak awal bahwa situasinya akan seperti ini Masih ada celah dalam kekuatan kedua murid tersebut Oleh karena itu, dia sangat keras terhadap Pang Tao, dan ingin segera mengalahkan Pang Tao dan menyelamatkan murid-muridnya Tapi Pang Tao terlalu sulit, teknik tubuh yang dia gunakan sulit untuk ditangkap Dan tidak mungkin Su Leng Yun bisa mengalahkannya sepenuhnya dalam waktu singkat Namun jika Su Leng Yun mundur untuk membantu muridnya, dia akan diserang lagi oleh Pang Tao Pang Tao, kamu tahu betul bahwa jika ini terus berlanjut, hanya akan merugikan kedua belah pihak Su Leng Yun memandang Pang Tao dan berkata dengan dingin Pang Tao tersenyum bercanda, melirik kedua murid yang bertarung di belakangnya Dan berkata, Tuan Istana Su, kekuatanmu memang lebih kuat dari yang kukira Tapi, selama aku tidak mau, kamu tidak akan pernah bisa mengalahkanku Dan kekasihmu, kamu akan segera menderita Hahaha, kata Pang Tao, yang Tian tertawa Wajah Su Leng Yun sedingin es, dan dia mengeluarkan aura yang lebih kuat Kalian rekan-rekan Tao yang masih berada di lembah abadi yang jatuh Saya Liu Mo dari gerbang angin patah Sekarang, saya memiliki hal yang sangat penting untuk diberitahukan kepada Anda Ini menyangkut kehidupan semua orang Mohon diperhatikan, saat ini saat itu, suara yang disebarkan oleh Zen Ki dikirim ke telinga semua orang Ekspresi Pang Tao dan Su Leng Yun berubah Para murid yang bertarung satu sama lain juga berhenti Saya pikir banyak rekan Tao melihat mayat aneh setelah memasuki lembah keabadian yang jatuh Baru saja, kami berbicara dengan Penatua Takeda di Tong Suanmen Tetapi dia meninggal dengan kejam di depan kami Petik 2, jelas, seseorang ingin membunuh kita semua dengan cara ini Oleh karena itu, kita harus berkumpul bersama agar mereka tidak berani melakukannya dengan mudah Lalu bekerja sama mencari cara untuk pergi dari sini Setelah pihak lain melaporkan lokasinya, suara itu menghilang Su Leng Yun tampak serius Menurut spekulasi Fang Yu sebelumnya, masalah ini pasti ada hubungannya dengan gerbang bintang langit Namun tampaknya situasinya semakin buruk dan semakin banyak orang yang meninggal Siapapun yang tinggal di lembah abadi yang jatuh mungkin berada dalam bahaya Su Leng Yun melirik murid di belakang dan membuat keputusan di dalam hatinya Harus berkumpul Dia tahu bahwa Fang Yu tidak akan mendapat masalah Yang harus dia lakukan sekarang adalah melindungi dirinya dan murid-muridnya Dan wajah Pang Tao berubah setelah mendengar transmisi suara Zenki Liu Mo Dia pernah melihat mayat serupa di jalan, tapi saat itu dia mengira orang-orang itu dibunuh oleh monster Tapi sekarang sepertinya tidak demikian Kalian harus berkumpul bersama, setidaknya akan jauh lebih aman jika semua orang berkumpul Pang Tao segera melepaskan ide untuk memindahkan Istana Froshan Hidup adalah hal yang paling penting setiap saat Semua murid mendengarkan perintah itu, segera mengikutiku, dan melangkah jauh ke depan Pang Tao menoleh dan memerintahkan para murid di belakang Titik-titik-titik Transmisi suara Zenki Liu Mo dengan cepat mulai berlaku Untuk selusin tim sekte yang masih hidup, Kiki bergegas ke tempat Liu Mo berada dengan sangat cepat Kurang dari setengah jam, 16 tim sekte yang tersisa, semuanya berkumpul di sini Liu Mo berdiri di tengah, melihat sekeliling ke arah seniman bela diri, dan berkata Pertama-tama mari kita cari cara untuk memanggil orang-orang dari gerbang bintang dan tanyakan bagaimana situasinya Orang-orang mereka bahkan tidak memasuki lembah abadi yang jatuh Apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya Semua orang menggunakan truki untuk mengirimkan suara bersama-sama Mereka pasti bisa mendengarnya Kata Liu Mo Titik-titik-titik Gerbang Tianxing, di atas menara Kepala, prajurit yang tersisa di lembah abadi jatuh semuanya berkumpul Mereka tampaknya telah menyadari bahayanya dan membuat masalah sekarang Seorang bawahan melapor kepada Kepala Zheng Kami ingin melihat Kepala Zheng Pada saat ini, suara memekakan telinga datang dari Valen Immortal Valley yang jauh Suara ini dibungkus oleh Qi yang membuat marah Dan suaranya seperti guntur dan guntur yang sangat disesalkan Kepala Zheng, yang terluka parah, diteriaki hingga dia mengeluarkan seteguk besar darah Uskup Yuan, biarkan Uskup Yuan yang menangani masalah ini Kepala Zheng berkata dengan lemah Hatinya bingung dan ada ketakutan di dalamnya Aku di sini Saat ini, pria berjubah berjalan keluar dari samping Uskup Yuan Kepala Zheng memandang Uskup Yuan dan hendak berbicara Aku tahu, awalnya aku ingin berurusan dengan orang-orang di luar lembah dulu Tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu Kata Uskup Yuan sambil melepas jubah dari kepalanya Memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka Saya telah memanggil delapan Uskup Agung saya Saya ingin mereka mati bahagia Tapi sepertinya mereka tidak menghargainya Kalau begitu aku hanya bisa memburu mereka dengan cara yang paling berdarah Kata Uskup Yuan dengan tatapan haus darah di matanya Titik-titik-titik Fang Yu melirik kerangka itu dan Yan He Lalu ingin pergi Dia sudah mendapatkan apa yang diinginkannya Dan sekarang dia harus kembali mencari Su Leng Yun Tapi ketika dia hendak pergi Dia dihentikan Wah, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang bukan milikmu Pembicaranya bukanlah Yan He Tapi kerangkanya Master Sekte In Sa Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata Terserah kamu Master Sekte In Sa Terkeke Dan berkata Saya merasakan bahwa Anda mengambil barang milik-pemilik kerangka ini Karena aku mewarisi kerangka ini Aku seharusnya bertanggung jawab atas item ini, kan? Fang Yu menunjukkan senyuman di wajahnya Dan berkata Saya ingin mengambil Warisan yang ditinggalkan orang lain Kulitmu tebal Dunia seni bela diri Tidak ada pepatah yang tidak tahu malu Hanya kekuatan yang dihormati Wah, kamu masih terlalu muda Sekte Master juga tersenyum dan berkata Kamu benar Kekuatan dihormati Fang Yu mengangguk Pada saat ini Ekspresi samping Yan He berubah Gelombang www.novelringan.com Gelombang dia ingin mengingatkan Tuhan Bahwa pemuda di depannya bukanlah pejuang bawaan biasa Retakan di dada kerangka ini Kemungkinan besar disebabkan oleh dia Tapi berpikir demikian di dalam hatinya Yang dia tidak berani berbicara Dia sangat jelas tentang karakter Tuhan Penguasa yang baru saja mendapatkan kembali tubuhnya Pasti ingin menguji kekuatan tubuh ini Jika dia menghalanginya Dia akan tidak puas dengan sang susrain Nak, gunakan saja kamu untuk melatih tanganmu Sekte Master Yin Evil tertawa dan bergegas menuju Fang Yu Dirasuki oleh kerangka ini Dia bisa merasakan energi kuat yang terkandung di setiap inci tulangnya Dia sangat puas dengan kerangka ini Itu jauh lebih kuat dari tubuh aslinya Fang Yu memandangi tulang-tulang yang bergerak cepat Jejak ketidaksabaran muncul di matanya Aura yang dipancarkan kerangka ini sekarang jauh lebih lemah dari sebelumnya Membosankan, Master Sekte Yin Sa bergegas ke depan Fang Yu dan meninju dada Fang Yu Sesuai dengan ekspektasinya Pukulan ini cukup untuk menembus dada Fang Yu Tapi yang tidak dia duga adalah tinjunya tidak menyentuh Fang Yu Dan kaki Fang Yu menendang tulang dadanya Berengsek, ada retakan di tulang dada Dan sekarang dia dihancurkan oleh tendangan Fang Yu Fang Yu tidak berhenti Tapi meledakkan tulang punggungnya dengan pukulan Retakan, tulang belakangnya langsung patah Karena patahnya tulang dada dan tulang belakang Seluruh kerangka kehilangan dukungannya dan roboh total Kamu, kamu, dalam nada suara Master Sekte Yin Sa Yang ada hanya keterkejutan Dan Yan He, yang berdiri tidak jauh dari situ Bahkan lebih pucat Butuh banyak kerja keras untuk menemukan sisa-sisa makhluk surgawi yang cocok untuk susrain Dan benda itu hancur Bab 272 Uskup Kulit Hitam Nama, Pemurniki Terkuat Penulis Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik untuk diingat Novel-novel indah tidak muncul Setelah tulang dada dan tulang belakang hancur Seluruh kerangka roboh ke tanah Tidak mampu bergerak Fang Yu tampak acu-ta'acu Memandangi tulang-tulang di tanah Dan tidak berkata apa-apa Sialan, sialan Kerangka itu mengeluarkan gumpalan asap hitam Itu adalah jiwa Master Sekte Yin Sa Setelah kerangkanya dihancurkan Ia hanya bisa memilih untuk pergi Bola balik, kurang dari 2 menit Sulit untuk menemukan kerangka yang cocok dan sangat kuat Dan kerangka itu benar-benar hancur Hati Master Sekte Yin Sa marah sekaligus terkejut Dia tidak menyangka hanya Fang Yu Yang memiliki basis kultivasi alami Yang begitu kuat Master Sekte Yin Sa yang berubah menjadi kepulan asap hitam lagi Dengan cepat terbang menuju Yan He Cepat masukkan aku ke dalam jimat Lalu pergi dari sini Perintah Master Sekte Ketika Yan He pulih Dia hendak mengeluarkan jimat jiwa dari tas penyimpanan Aku tidak bilang biarkan kamu pergi Saat ini Fang Yu berkata dengan tenang Saat dia berbicara Fang Yu mengangkat tangan kirinya Dan mengarahkan jari telunjuknya ke jiwa Master Sekte Yin Sa Saya melihat cahaya merah Dan gelombang energi nyata meledak ke depan Memanggil Dalam sekejap Asap hitam di udara diledakkan oleh energi sejati Fang Yu Tapi tidak hanya itu Ketika Zen Qi kemerahan menyentuh asap hitam Menempel pada asap hitam Seolah-olah terbakar Muncul semburan asap putih Apa? Master Sekte Yin Sa Melolong kesakitan Yan He memucat Menatap Fang Yu Dan berteriak dengan Marah Apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Hentikan sekarang Tidak ada gelombang di wajah Fang Yu Berhenti Di udara Ratapan Master Sekte Yin menjadi semakin parah Dan Yan He sangat cemas hingga jantungnya akan melompat keluar Melihat Fang Yu tidak tergerak Yan He mengertakkan gigi Mengambil belati dari tas penyimpanan Dan melemparkannya ke lokasi Fang Yu Wow! Pisau terbang itu menyapu udara dan bergegas menuju Fang Yu Fang Yu mengulurkan tangannya dan menepuk pisau terbang itu ke samping Yan He mengertakkan gigi dan meledak dengan aura yang menakjubkan terlepas dari lukanya Dia mengumpulkan energi sebenarnya dari seluruh tubuhnya di telapak tangannya dan menyerang ke arah Fang Yu Ledakan Fang Yu tidak bersembunyi Berdiri diam Dan menderita pemboman energi sejati ini Puing-puing di tanah berceceran dan asap ada di mana-mana Namun sosok Fang Yu masih berdiri di tengah asap dan debu Asapnya menghilang dengan cepat Di udara Ratapan Tuan perlahan-lahan melemah hingga hilang sama sekali Jiwanya telah terbakar oleh energi sejati Fang Yu Yan He berdiri di sana Otaknya kosong Untuk waktu yang lama Hanya ada satu tugas untuk seluruh Sekte Yin Sa Dan itu adalah menemukan tubuh yang cocok untuk Master Sekte yang telah meninggal Hari ini Sebagai wali yang hebat Dia akhirnya menyelesaikan tugas ini dan menemukan kerangka yang paling cocok untuk penguasa Yang bahkan mungkin merupakan sisa-sisa peri legendaris Tapi dia belum lama bahagia Dan semuanya berantakan lagi Tulang-tulangnya hancur Dan roh Tuan hancur Semua ini terjadi hanya dalam dua menit Tidak ada sedikitpun kemungkinan pembalikan Semua sudah berakhir Yan He memandang Fang Yu dengan kebencian yang tak ada habisnya selain keterkejutan Master Sekte dan dia bukan hanya hubungan antara bawahan dan bawahan Sekte Tetapi juga hubungan antara ayah dan anak perempuan Dia adalah putri angkat dari Suzrain Sekarang setelah Sang Susrain terbunuh Dia harus membalas dendam Kebencian menguasai dan Yan He benar-benar kehilangan akal sehatnya Dia meraung dan bergegas menuju Fang Yu Inti emas di tubuhnya mulai memadatkan energi sebenarnya Dia tahu bahwa dia bukanlah lawan Fang Yu Dia ingin mati bersama Fang Yu Fang Yu memandang Yan He yang bergegas Matanya tidak berfluktuasi Akibat sengaja membiarkan Zen Qi mengalir kembali Inti emas di tubuh Yan He mulai membengkak Ini adalah keadaan yang menyakitkan Tapi Yan He Ki yang menolaknya Dia harus membiarkan Fang Yu mati Sesaat Yan He bergegas ke depan Fang Yu Menghancurkan tangannya Ingin memeluk Fang Yu dengan paksa Dan kemudian meledakkan inti emasnya Namun kali ini Fang Yu mengambil langkah berani Yan Dia bahkan tidak menyadari bagaimana tinju Fang Yu muncul di depannya Engah Pukulan ini meledakan dada kiri Yan He Langsung meledakan jantung Yan He Yan Dia bahkan tidak berteriak Begitu kerasnya Melihat mayat di depannya Fang Yu tanpa ekspresi Dia tidak ingin peduli dengan kedua orang Yin Shazong ini Tidak peduli apa yang mereka lakukan Tetapi jika mereka mengambil inisiatif untuk memprovokasi Fang Yu Tidak mungkin Rintik Tubuh Yan He jatuh ke tanah Aku baru saja mati Inti emas di tubuhku masih harus diserap Memikirkan hal ini Fang Yu berjongkok Mengulurkan tangan kanannya Dan menekannya ke kepala Yan He Menjalankan spirit deforming art Ledakan Pada saat ini Inti emas Yan He meledak Kekuatan yang dibawa oleh ledakan inti emas Lebih kuat daripada teknik magis apapun Yang dimiliki para biksu dalam pembentukan inti Fang Yu terlempar puluhan meter jauhnya dan jatuh ke tanah Sial Setelah inti emas melawan arus Itu benar-benar tidak bisa disentuh Fang Yu duduk dan melihat lubang besar di Depan ledakan yang disebabkan oleh ledakan Jin dan Matanya bergerak sedikit Dia menundukkan kepalanya Melihat pakaiannya yang compang kemping Menggelengkan kepalanya Dan berdiri Titik-titik-titik Jatuh ke lembah peri Sebanyak lebih dari 300 prajurit memasuki lembah abadi yang jatuh Dan sekarang hanya tersisa lebih dari 100 Hanya beberapa jam setelah memasuki lembah Hampir separuh prajurit tewas Setelah pertukaran informasi singkat Para prajurit memiliki pemahaman yang jelas tentang tingkat bahaya dari situasi saat ini Benar-benar tidak normal Meskipun ada beberapa bahaya di Faling Immortal Valley Semuanya berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan Dan tidak akan pernah ada korban jiwa sebanyak itu Selain itu Semua prajurit itu mati dengan sangat aneh Kita harus membiarkan orang-orang dari gerbang bintang keluar dan memberi kita penjelasan Di mana kepala Zheng Aku baru saja melihatnya di Taniguchi Kita tidak boleh duduk diam Kita harus melawan Banyak pejuang yang sangat marah Tuan, bagaimana situasinya sekarang? Seorang murid perempuan melangkah maju dan bertanya pada Su Leng Yun Su Leng Yun tampak serius dan menggelengkan kepalanya Dia hanya tahu bahayanya masih ada Karena pihak lain telah melakukan hal seperti itu Tidak mungkin berhenti di situ Mereka pasti akan terus melakukannya Bukankah Fang Yu mengatakan untuk pergi ke gerbang bintang langit untuk menanyakan situasinya? Kenapa kamu belum kembali? Apakah kamu sudah menyelinap pergi sendirian? Liu Liansha berjalan dan mengeluh tidak puas Su Leng Yun sedikit mengernyit Fang Yu telah pergi lebih dari satu jam dan belum ada kabar Apakah kamu dalam masalah? Teman-teman Daois Jika kepala Zheng tidak bisa keluar, kita akan berteriak bersama lagi Panggil dia keluar Pada saat ini, Liu Mo menggunakan energi aslinya untuk menyebarkan suara itu lagi Ya, teriak lagi Panggil anjing tua Zheng Bajingan tua ini, dia mengambil uang kita dan ingin membunuh kita Banyak pejuang setuju Para pejuang di atas alam Grandmaster melepaskan energi sejati mereka bersama-sama Siap untuk memperkuat suara dengan energi sejati lagi Tidak perlu berteriak, dia tidak akan datang Pada saat ini, sebuah suara datang dari udara dan mencapai telinga setiap prajurit Semua orang mengubah wajah mereka dan mengangkat kepala bersama-sama Pada saat ini, lingkaran cahaya muncul di udara gelombang www.novelhal.com gelombang Di bawah celah yang berkedip-kedip, sesosok tubuh muncul dengan tangan negatif berdiri di udara Ini adalah pria berjubah hitam dengan bekas luka di wajahnya Pria itu mengamati lebih dari seratus prajurit di bawah, tanpa sedikitpun emosi di matanya Seolah-olah sedang melihat tumpukan mayat Liu Mo menatap pria itu dan bertanya dengan suara yang dalam Siapa kamu? Penyihir? Uskup berbaju hitam? Yuan Shao Kin Pria itu menjawab dengan dingin Tukang sihir Wajah Liu Mo berubah saat mendengar nama ini Sejauh yang dia tahu, sekte dewa penyihir adalah paus yang kuat Tetapi mereka lebih condong ke dunia sekuler dan tidak banyak berhubungan dengan sekte besar dunia seni bela diri Tapi sekarang, uskup kulit hitam dari sekte dewa penyihir muncul di depan mereka Apa artinya, mungkinkah, memikirkan orang asing yang meninggal sebelumnya? Hati Liu Mo terkejut Orang-orang di gerbang bintang seharusnya tidak menguasai teknik seperti itu Tapi agama dewa penyihir belum tentu Liu Mo memandang Yuan Shao Kin di langit dengan mata menakjubkan Baru saja hendak bertanya Kamu benar, hari ini Semua pejuang yang memasuki lembah keabadian yang jatuh harus mati Nada suara Yuan Shao Kin tenang Seolah dia sedang membicarakan sesuatu yang ditakdirkan untuk terjadi tetapi tidak relevan Namun setelah mendengar kalimat ini Wajah para Prajurit di bawah berubah Anjing, kenapa kamu membunuh begitu banyak dari kami? Apakah kamu memiliki kekuatan seperti ini? Benar saja, itu sudah direncanakan Untungnya, kita mengetahuinya lebih awal dan berkumpul bersama Kalau tidak kita mungkin akan dikalahkan oleh mereka semua Kami akan membunuh Yuan Shao Kin sekarang Sebagian besar prajurit marah dan berteriak Yuan Shao Kin menunjukkan senyuman yang sangat jelek di wajah jeleknya yang penuh bekas luka Bab 273 Dewa Penyihir Mengajari Binatang Suci Nama, Pemurni Ki Terkuat Penulis Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik untuk diingat Novel-novel indah tidak memiliki pop-up Kamu pikir kamu bisa lolos dari kematian jika berkumpul bersama Yuan Shao Kin tersenyum dan menggelengkan kepalanya Dan berkata, tidak perlu berjuang Sejak kamu melangkah ke lembah peri Kematianmu sudah hancur Tidak bisa melarikan diri Saat berbicara, Yuan Shao Kin membuka tangannya Di belakangnya, muncul satu demi satu Delapan penuh Setelah itu, delapan sosok berjubah dan berjubah ungu muncul dan berdiri di belakang Yuan Shao Kin Delapan orang yang muncul semuanya memancarkan aura yang mengejutkan Kedelapan orang ini semuanya kuat di ranah huzun Setelah delapan orang ini muncul, hati para seniman bela diri di bawah ini tenggelam Mereka mengira pihak lain hanyalah Yuan Shao Kin saja Tetapi mereka tidak menyangka delapan huzun akan muncul Di antara begitu banyak prajurit yang hadir Hanya enam yang bisa mencapai ranah huzun Kenam orang ini adalah kepala dari enam sekte Selain enam kepala alam seni bela diri Ada juga delapan prajurit tingkat tua di alam Grandmaster Dan lebih dari seratus seniman bela diri lainnya Semuanya adalah murid sekte Basis budidaya tertinggi tidak lebih dari setengah langkah Grandmaster Dan yang terendah hanya siantian enam Dalam seni bela diri, terlepas dari jumlah pelaku kejahatan yang sangat sedikit Perbedaan alam seringkali dapat menentukan hasil suatu pertempuran Jumlah prajurit seringkali paling tidak berarti Semut dapat dengan mudah terinjak hingga mati Dan sekelompok semut masih dapat dengan mudah terinjak hingga mati Lawannya memiliki delapan pembangkit tenaga listrik dunia seni bela diri Dan seorang uskup kulit hitam Yuan Shao Kin yang tidak jelas tentang tingkat kultifasinya Dan ada lebih dari seratus prajurit di bawah Yang benar-benar memiliki kekuatan tempur Tetapi hanya empat belas Liu Mo dan yang lainnya tampak serius dan hati mereka tenggelam Melihat perubahan ekspresi para pejuang ini Yuan Shao Kin tertawa ke langit dan berkata Jangan khawatir, mereka tidak akan melakukannya sendiri Saya hanya ingin mereka memanggil binatang suci yang saya ajar dan bermain dengan Anda Petik 2 Saat berbicara, Yuan Shao Kin menoleh dan menatap kedelapan pria di belakangnya Memberi isyarat agar mereka melakukan sesuatu Kedelapan pria berjubah ungu itu segera bergerak dan mendarat di tanah datar Delapan orang berdiri di delapan sudut dengan jarak sekitar puluhan meter Pada saat yang sama, mereka mengulurkan tangan untuk mencubit segel yang rumit Dan pada saat yang sama meneriakkan taktik Tubuh mereka memancarkan ledakan kematian Apa yang mereka inginkan, para prajurit itu tampak kaget dan memandang kedelapan pria berjubah ungu di kejauhan Pada saat ini, seberkas cahaya merah muncul di bawah kaki delapan pria berjubah ungu Lampu merah ini memancar lurus ke depan dan menyambung dengan lampu merah yang dipancarkan dari sisi berlawanan Satu demi satu cahaya Pada saat ini, jika Anda melihat ke bawah dari langit di atas Anda dapat dengan jelas melihat bahwa cahaya merah yang dipancarkan dari kaki delapan orang berjubah ungu terhubung satu sama lain Membentuk lingkaran sihir yang sangat kompleks Sepuluh detik kemudian, tanah tiba-tiba bergetar Nafas teror yang menyesakkan menyebar dari tanah di bawah kaki pria berjubah ungu itu Pada saat yang sama, hal itu disertai dengan semburan suara Delapan orang berjubah ungu menyatukan tangan mereka dan mundur Tapi lingkaran sihir yang dibentuk oleh lampu merah tetap berada di tanah Boom! Terdengar suara gemuruh Getaran tanah menjadi semakin hebat Para prajurit menatap ke tanah di depan mereka Mata mereka terbuka lebar Ledakan Pada saat ini, tanah itu tiba-tiba meledak Cakar hitam murni terbentang dari bawah tanah Nafas yang menakutkan menyelimuti seluruh dunia Wajah para prajurit pucat Beberapa basis budidaya mereka rendah Dan murid sekte pemberani Bahkan kaki mereka lemah Dan mereka duduk di tanah Ledakan Di bawah tanah Rentangkan cakar hitam lagi Kedua cakar hitam itu memiliki radius setidaknya 2 atau 3 meter Jarang besar Ledakan Suara keras terus berlanjut Dan tanah di depannya hampir runtuh Dan sosok besar perlahan terlihat di mata para prajurit Ini? Ini monster macam apa? Bahkan kepala alam huzun sangat terkejut hingga dia tidak bisa berbicara Di depan mereka Monster dengan tinggi lebih dari 10 meter muncul Warnanya hitam pekat Memiliki anggota badan Dan tampak seperti serigala besar pada umumnya Namun yang menakutkan adalah ada kepala mirip serigala di depan tubuhnya Namun ada kepala lain di belakang tubuhnya Bagian di mana ekornya seharusnya muncul adalah kepala ular piton Tubuh ular piton juga memanjang dari belakang Panjangnya 10 meter penuh Secara umum Ini adalah monster dengan serigala raksasa di depan dan ular piton raksasa di belakang Mata di kedua kepala itu bersinar dengan darah merah yang menakutkan Selain itu, monster ini memancarkan semburan kematian Sejak kemunculannya, ada bau busuk di udara yang menjijikkan Inilah yang aku ajarkan pada binatang suci itu Pengorbanan darah lebih dari 300 orang dari kalian hari ini dikorbankan untuk itu Yuan Shaokin memandang monster yang berdiri di tanah Dengan rasa hormat dan kesucian di matanya Karena kalian semua sudah berkumpul Maka saya tidak perlu mendesak formasi pengorbanan darah untuk mengekstraksi jiwa darah kalian Binatang suci itu sudah terlalu lama terdiam Inilah waktunya untuk membiarkannya keluar dan bergerak Dan membunuh kalian semua Yuan Shaokin berkata dengan ekspresi haus darah di matanya Sambil berbicara, kepala serigala monster itu tiba-tiba terangkat dan melihat ke arah 100 prajurit Menghubungi mata monster itu, para prajurit hanya merasakan hati mereka menegang Semua orang yang hadir kaget Teman tahu, tetap fokus Kita harus bersatu untuk membunuh monster ini Jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana Liumo pertama kali pulih dan berteriak Prajurit dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi terbangun oleh kata-kata Liumo Namun, melihat raksasa di depan mereka Mereka masih merasa bersalah Apa yang ada di depanmu bukanlah binatang buas Bahkan monster pun tidak Ini monster yang lengkap Andalkan melahap darah dan jiwa manusia untuk menumbuhkan monster anda sendiri Boom! Pada saat ini, monster itu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju lebih dari 100 prajurit di depannya Ia mencium aroma darah dan jiwa Dan ada cahaya haus darah di matanya Semua murid mundur, semakin jauh semakin baik Guru setengah langkah harus menjaga murid dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah Liumo berteriak dengan energi yang menyebalkan Dan pada saat yang sama bergerak menuju monster yang bergegas ke depan Lebih dari 100 murid sekte dengan basis budidaya lebih rendah berteriak dan mundur Liumo memegang pedang panjang di tangannya Kemarahannya mengembun, semburan cahaya biru muncul, dan dia mengotong ke depan Energi pedang seperti roda bulan terbang menuju monster itu Retakan, pedang ki mengenai kepala monster itu, tetapi hanya mengeluarkan suara yang teredam Tapi kecepatan monster itu tidak melambat sedikitpun Dan dalam beberapa langkah, dia bergegas ke tubuh Liumo dan membuka mulutnya lebar-lebar Wajah Liumo sedikit berubah, mendesaknya untuk bergerak maju, dan segera mundur Lei Jianjue, sambil mundur, Liumo mengangkat pedang panjang di tangannya Hai, petir muncul di bilah pedang panjang itu Liumo meraih gagang pedang panjang dengan kedua telapak tangannya dan menebas ke depan Guntur berintensitas tinggi muncul di udara gelombang www.novelringan.com gelombang dan memotong kepala monster itu Ledakan, kekuatan guntur meledak di kepala monster itu, dan selain suaranya, tidak menyebabkan kerusakan lain Oh, monster itu meraung, dan melangkah lebih cepat, bergegas menuju Liumo Wajah Liumo pucat, dia buru-buru mendesak untuk pergi, dan nyaris menghindar sebelum monster itu menutup mulutnya Ledakan, pada saat ini, Wu Zun dan Grandmaster lainnya semuanya tertembak Setiap orang telah menggunakan pembunuhnya sendiri, ingin menyelesaikan monster di depan mereka secepat mungkin Monster, matilah aku, teriak Shen Tianhe, tangannya terangkat Seberkas cahaya putih berisi kekuatan yang sangat kuat meledak ke arah kepala monster itu Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, lalu, di depan mulutnya yang besar, ada keberadaan gelap seperti lubang Gelombang energi yang diledakan oleh Shen Tianhe langsung tenggelam ke dalam lubang hitam dan menghilang bahkan tanpa mengeluarkan suara Yah, monster ini masih menggunakan mantra Para prajurit yang hadir semuanya tercengang Baru saja, ledakan, di dalam lubang hitam itu, seberkas cahaya putih tiba-tiba meledak, dan meledak ke arah Shen Tianhe Shen Tianhe tidak bereaksi sama sekali, dan terkena gelombang energi yang dialedakan seketika Ledakan, Shen Tianhe terlempar puluhan meter jauhnya dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak Kepala Shen, para prajurit memandang Shen Tianhe Pada saat ini, monster itu tiba-tiba melaju dan berlari, bergegas menuju Shen Tianhe yang jatuh Ia berjalan di depan Shen Tianhe, kepala ular piton raksasa di bagian belakang tubuhnya berbalik Membuka mulut besar, dan menelan Shen Tianhe dalam satu suap Bab 274 Fang Yu muncul Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, satu detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up Hanya dalam 10 detik, dia kehilangan rekan setimnya di dunia wuzun Hal ini menyebabkan 13 prajurit yang tersisa tenggelam dalam hati mereka Mereka menyerang dengan panik dengan mantra, tapi mereka tidak bisa menyebabkan kerusakan apapun pada monster ini Hal ini menimbulkan rasa ketidakberdayaan di hati semua pejuang Tuan, monster ini tidak bisa dibunuh Ayo lari Saat ini, suara Liu Liansha tiba-tiba mencapai telinga Su Leng Yun Ekspresi Su Leng Yun berubah, dan dia menoleh dan menemukan Liu Liansha bersembunyi di balik batu tidak jauh dari sana Apa yang kamu lakukan di sini? Ikuti murid sekte lainnya dan lari Su Leng Yun berkata dengan wajah pucat Pergilah bersama, Tuan, aku tidak bisa meninggalkanmu sendirian Liu Liansha berkata sambil menggigit bibir merahnya Su Leng Yun masih ingin mengatakan sesuatu Apa? Pada saat ini, teriakan datang dari belakang Seorang pejuang di alam master diinjak oleh monster Bentak Darah berceceran Orang-orang yang masih hidup beberapa detik yang lalu berubah menjadi genangan saus daging Monster itu memutar kepala ular piton raksasa itu lagi Menundukkan kepalanya, menjulurkan lidah yang sangat panjang Dan menyapu tubuh mengerikan itu ke dalam mulutnya Monster, aku menginginkan hidupmu Seorang seniman bela diri berteriak dan menembak monster itu lagi Pada saat ini, punggung monster itu, ular piton, tiba-tiba terangkat Ular piton raksasa itu terlontar dan bergegas menuju Wu Zun di udara Wajah Wu Zun ini berubah drastis Dia bahkan tidak sempat menghindar Dan dia ditelan oleh ular piton raksasa Melihat kematian rekannya satu demi satu Tidak peduli seberapa kuat kualitas psikologisnya Dia tidak dapat menanggungnya saat ini Monster ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan Mereka hanya bisa kabur Jika kamu terus bertarung Hanya ada satu jalan buntu Prajurit yang tersisa runtuh di dalam hati mereka Bahkan Liu Mo pun panik saat ini Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya Namun gerakan monster itu tidak berhenti Dan dalam sekejap, dia menangkap seorang Grandmaster dengan cakarnya Selamatkan aku, selamatkan aku Sang Grandmaster tampak ketakutan dan menangis lemah Namun detik berikutnya, dia dimasukkan ke dalam mulut ular piton raksasa itu Berlari Seorang Wu Zun tidak dapat menahannya lagi Berbalik dan lari Prajurit lain yang hadir juga melarikan diri Wajah cantik Suleng Yun pucat Dua langkah ke depan Memegang Liu Liansha dengan satu tangan Dan mundur ke belakang Hanya dalam beberapa menit Yuan Shao Kin di udara Melihat kerumunan yang melarikan diri dengan panik di bawah Tertawa sinis Ini adalah manusia Yang tidak pernah tahu betapa kecilnya dia Yuan Shao Kin selesai tertawa Melihat monster-monster di tanah Dan berkata, berhenti bermain Saatnya memburu mereka semua Jiwa darah dari begitu banyak orang sudah cukup bagimu untuk mengisi kembali energimu Monster itu sepertinya bisa memahami perkataan Yuan Shao Kin Menatap Yuan Shao Kin, lalu mengusap kakinya Wow, detik berikutnya Monster itu akan terlontar seperti anak panah terbang Dalam sekejap, ia berhasil menyusul kerumunan yang melarikan diri Oh, monster itu melolong panjang dan menepuk ke depan dengan cakarnya Di tengah kerumunan, jeritan dan tangisan terdengar di mana-mana Semua orang lari dengan putus asa, dan tidak ada yang mau menjadi makanan monster ini Namun, monster itu berada di tengah kerumunan seperti angin musim bugur yang menyapu dedaunan Dengan satu tembakan kaki, banyak murid sekte terkenal dengan basis budidaya rendah ditembak terbang Satu demi satu, ditelan monster itu Para kepala dan tetua itu hanya bisa menyaksikan murid-murid mereka dibunuh Tetapi mereka tidak berdaya dan sangat menderita Su Leng Yun setengah memeluk Liu Lian Sha dan berlari pergi Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat seorang murid perempuan jatuh ke tanah di bawah Monster itu mengangkat cakarnya dan hendak menginjaknya Murid perempuan ini sudah ketakutan dan konyol, duduk di tanah, air mata mengalir dari sudut matanya Su Leng Yun mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya ke depan Semburan energi nyata meledakkan murid itu Ini juga membuat kaki monster itu menjadi kosong Tepat ketika Su Leng Yun menghela nafas lega, monster itu tiba-tiba menoleh dan menatap Su Leng Yun Itu fokus pada Su Leng Yun Monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, meraung, dan bergegas menuju lokasi Su Leng Yun Wajah Su Leng Yun pucat, dia menggunakan Zen Qi untuk mendorong Liu Lian Sha menjauh Menguasai, Liu Lian Sha berteriak Su Leng Yun terbang ke udara, mencoba menambah jarak untuk menghindari serangan monster itu Namun, monster itu melenturkan anggota tubuhnya dan melompat ke atas Tanahnya terinjak karena depresi, tapi tubuh besar monster itu sangat cepat Di udara, tubuh ular piton di punggung monster itu bergetar ke arah Su Leng Yun Su Leng Yun tidak bisa mengelak, terlempar tepat di tengah, dan terjatuh Ledakan, Su Leng Yun jatuh ke tanah, darah mengalir dari sudut mulutnya Monster itu turun dari langit dan mendarat di depan Su Leng Yun Menguasai, Liu Lian Sha membuka mata indahnya, matanya berkaca-kaca Banyak pejuang melihat pemandangan ini, dan jejak hal yang tak tertahankan muncul di mata mereka Tapi sekarang, semua orang ingin melarikan diri, dan tidak ada yang peduli dengan Su Leng Yun Pang Tao, yang sedang berlari kencang di udara, menatap Su Leng Yun dengan tatapan bercanda Kamu masih ingin melindungi muridnya pada saat ini Mencari kematian, Su Leng Yun melihat monster itu dari dekat, matanya terkejut, tapi hatinya tenang Tulang-tulang di sekujur tubuhnya tampak hancur, dan dia tidak bisa bergerak Saat ini, dia malah merasa lega Sebuah permainan fana, tidak peduli seberapa keras Anda berjuang Su Leng Yun menutup matanya Pada saat ini, sosok merah muncul tepat di atas monster itu Lampu merah ini jatuh dari langit, dan jatuh di depan cekungan darah monster itu dalam sekejap Itu adalah Fang Yu Kakak Yu, melihat punggung Fang Yu di depannya Mata Su Leng Yun bersinar dan bersinar Itu makhluk bawah tanah lainnya Fang Yu memandang monster di depannya dengan mata dingin Dan penampilannya pun mengejutkan mata prajurit lain yang hadir Siapa orang ini? Beraninya dia muncul langsung di depan monster itu Saat ini, memikirkan pahlawan untuk menyelamatkan Amerika Serikat Bukankah ini mencari kematian? Banyak prajurit melarikan diri sambil melihat kembali lokasi Fang Yu Yuan Shao-kin di kejauhan menatap Fang Yu, sedikit mengernyit Namun wajahnya segera menunjukkan cibiran Di depan binatang suci itu, tidak peduli siapa itu, hanya ada satu jalan buntu Kemunculan Fang Yu yang tiba-tiba membuat monster itu tercengang Tapi ia segera sadar, menelan ludah, dan ingin menelan Fang Yu yang diantar ke pintu Sosok Fang Yu melintas, dan langsung menghilang dari posisi aslinya Muncul lagi, di atas kepala monster itu Secara umum, makhluk bawah tanah lebih tahan terhadap pertempuran Izinkan saya mencobanya Mata Fang Yu bersinar merah, telapak tangannya menyatu Dan dia menghancurkan kepala monster itu dengan keras Ledakan, suara keras, seluruh monster, bahkan dengan tanah, tenggelam bersama Asap dan debu ada di mana-mana, menderu dan bergemuruh Mata mereka yang melihat pemandangan ini terbuka lebar Dan yang ada hanya keterkejutan di mata mereka Apa yang sedang terjadi di sini? Sebelum mereka pulih, sosok Fang Yu di udara turun Monster ini sepertinya pusing dengan pukulan Fang Yu Dan tidak ada respon untuk beberapa saat Fang Yu langsung jatuh, menginjak kepala serigala dengan satu kaki Ledakan, tanah di dekatnya bergetar hebat Ledakan, ledakan, ledakan Kemudian gelombang www.novelringan.com gelombang terdengar suara keras satu demi satu Tanah di dekatnya berantakan Dan Fang Yu telah menghancurkan monster ini puluhan meter di bawah tanah Seperti yang dia pikirkan, makhluk bawah tanah memang sangat tahan Fang Yu mengepalkan dan menendang berkali-kali Kepala monster ini tidak tertusuk Kekuatan tubuh fisik ini hampir sama dengan paus penelan langit Fang Yu berpikir seperti ini Mengepalkan tangan kanannya Kumpulan energi sejati berkumpul di tangan kanannya Dan ingin menghancurkan kepala serigala monster itu lagi tapi Saat ini, monster itu sepertinya sudah sadar kembali Ular piton raksasa di punggungnya tiba-tiba berbalik dan ingin menyerang Fang Yu Fang Yu bereaksi lebih cepat Menendang kakinya dan melompat ke udara Menghindari kepala ular piton itu, goyang Lalu dia terjatuh di atas kepala ular piton raksasa itu Ular piton raksasa itu menggelengkan kepalanya dengan panik Mencoba membuang Fang Yu Namun, Fang Yu menggunakan Zen Qi untuk menempel di kepalanya dan berdiri dengan kokoh Hanya saja Fang Yu tidak bisa tidak melakukan apapun di bawah guncangan hebat Terlalu menyebalkan, Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar dan melompat lagi Boom! Detik berikutnya, monster besar ini dilempar ke langit oleh Fang Yu Di mata kusam prajurit di sekitarnya, Fang Yu meninju dan menendang tubuh monster itu Monster itu bahkan tidak punya waktu untuk mendarat dan menderita pukulan berat satu demi satu Ledakan, Fang Yu menabrak lagi, menyebabkan monster itu jatuh ke tanah Ledakan, monster itu jatuh lagi ke tanah yang tenggelam dan kehilangan gerakannya Prajurit yang awalnya ingin melarikan diri berhenti saat ini Mata semua orang terfokus pada sosok yang berhenti di udara dan bersinar dengan udara kemerahan Bab 275 tinju dari langit Nama, pemurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik untuk diingat, novel bagus tidak memiliki pop-up Sangat mengejutkan, monster ini adalah eksistensi yang tak tertahankan bagi semua orang yang hadir Namun pemuda yang muncul ini tiba-tiba menghajar monster ini dengan kejam Sulit membayangkan kekuatan manusia untuk melemparkan monster sebesar itu dari tanah ke langit, lalu dari langit ke tanah Melihat Fang Yu di udara, mata semua orang terbuka lebar, dan tidak ada yang luar biasa di mata mereka Yuan Shaoqin di kejauhan juga menatap sosok Fang Yu Wajahnya sedikit muram Binatang suci itu dipukuli dengan sangat kejam oleh Fang Yu, sesuatu yang tidak dia duga Di hadapan binatang suci, semua manusia hanyalah semut Baik Grandmaster maupun Wuzun tidak bisa lepas dari tendangan binatang suci itu Anak ini, apakah Fang Yu yang disebutkan Seng sebelumnya? Yuan Shaoqin menatap Fang Yu dengan cermat, matanya bersinar dingin Saat ini, Fang Yu tiba-tiba menoleh dan menatapnya Meski keduanya berjarak ratusan meter, mata mereka bertemu di udara Fang Yu sedikit mengernyit melihat bekas luka di wajah Yuan Shaoqin Orang ini terlalu jelek Fang Yu memperhatikan delapan pria berjubah ungu berdiri di belakang pria itu Matanya sedikit bergerak Delapan biksu yang berkultivasi Nak, siapa namamu? Kata Yuan Shaoqin Meskipun dia jauh, suaranya jelas terdengar di telinga Fang Yu Fang Yu, bagaimana denganmu? Fang Yu bertanya Saya adalah uskup kulit hitam para dewa penyihir, Yuan Shaoqin Nada bicara Yuan Shaoqin mengandung nada bangga Posisinya di sekte bertuah Dan dia bisa dianggap duduk di sela-sela keduanya Sekte dewa penyihir Fang Yu mengangkat alisnya Teringat pria dan wanita parubaya yang ditemuinya saat makan malam bersama Jiru Mei Pernahkah kamu mendengar tentang sekte bertuah? Yuan Shaoqin bertanya melihat reaksi Fang Yu Yah, aku juga menghancurkan salah satu sub gerejamu dengan mudah Fang Yu menganggup dan menjawab Mata Yuan Shaoqin tiba-tiba menjadi dingin Dalam pandangannya, Fang Yu adalah seorang provokasi telanjang Kekuatanmu memang jauh lebih kuat dari prajurit lain yang ada di tempat kejadian Tapi sayang, kamu masih tidak bisa mengubah akhir cerita Yuan Shaoqin berkata dengan dingin Benar-benar, Fang Yu bertanya secara retoris Tentu saja, menurutmu apakah aku mengajari binatang suci itu untuk dikalahkan dengan mudah olehmu? Semakin kamu melawan, dia akan semakin haus darah Awalnya, dia hanya memperlakukanmu sebagai mainan Yuan Shaoqin menyeringai, nada suaranya padat Fang Yu mengerutkan kening dan berkata Kamu punya kebiasaan buruk Kamu tahu kamu jelek, jadi kamu tidak menunjukkan senyuman Akan lebih baik jika kamu bisa menutupi wajahmu sebelum keluar, kata Fang Yu Wajah Yuan Shaoqin menjadi semakin jelek, matanya penuh dengan niat membunuh Dia paling benci orang yang bercanda tentang penampilannya Fang Yu, aku bersumpah, hari ini kamu akan mati dengan buruk Aku akan mengambil jiwamu sendirian, dan perlahan mencambukmu Sehingga kamu tidak bisa memohon kematian, dan kamu tidak akan pernah bisa berdiri Yuan Shaoqin meraung, ada kata yang bisa membuat jengkel Kualitas psikologis ini terlalu buruk, kata Fang Yu Zheng Tiba-tiba merasa di bawah, kekuatan yang menakutkan muncul Fang Yu menunduk dan melihat monster itu, yang sudah naik ke tanah lagi Mengaum, ia terlihat sangat marah Apakah itu kepala serigala di bagian depan tubuhnya atau ular piton raksasa di bagian belakang tubuhnya Dengan mulut terbuka lebar, ia meraung ke arah Fang Yu di langit Dan matanya bersinar dengan cahaya merah pekat Meskipun Fang Yu dipukuli berulang kali oleh Fang Yu, tidak ada luka yang terlihat jelas di tubuhnya Ini lebih tahan daripada tulang kultifator yang melewati masa kesengsaraan Fang Yu memandang monster di tanah, matanya basah kuyuk Saat Fang Yu sedang berpikir, kepala serigala monster di bawah tiba-tiba terangkat dan membuka mulutnya Di depan mulutnya yang besar, bola energi yang bersinar dengan cahaya hitam terkondensasi Kekuatan yang terkandung dalam bola energi ini meroket Dua detik kemudian, dia meluncur menuju lokasi Fang Yu Ledakan Pukulan mundur dari senjata ini memecahkan tanah di bawah kaki monster ini Para prajurit yang berdiri jauh hanya melihat seberkas cahaya hitam meledak ke arah Fang Yu di udara Setelah beberapa saat, meledak, ledakan, gelombang udara yang mengerikan menyebar ke sekeliling Prajurit yang berdiri lebih dari 100 meter jauhnya masih dikejutkan oleh gelombang udara ini dan terbang keluar Hanya seniman bela diri di atas alam master yang hampir tidak dapat menstabilkan tubuhnya Menguasai, melihat Suleng Yun terguncam oleh gelombang udara Liu Liansha yang bersembunyi di balik batu, bergegas keluar dan merair tangan Suleng Yun Ledakan, namun gelombang ledakan kedua menghantam mereka berdua secara bersamaan Suleng Yun mengertakkan giginya, menghabiskan sisa energi nyata terakhir di tubuhnya Dan membelenggu Liu Lian, bersembunyi di balik pohon besar bersama-sama Dan nyaris tidak menstabilkan tubuhnya Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Liu Liansha memandang Suleng Yun yang tidak berdarah dan bertanya dengan cemas Saya baik-baik saja, Suleng Yun menjawab dengan lemah, menoleh untuk melihat Fang Yu di langit Pada saat ini, Tuan, Fang Yu tidak akan kalah, kata Liu Liansha dengan nada gemetar Monster ini menciptakan bayangan psikologis yang sangat besar pada dirinya Dan serangan tadi mengubah warna dunia Bahkan para prajurit yang berada begitu jauh pun dikejutkan oleh semburan udara Apalagi Fang Yu yang melakukan serangan Sungguh serangan yang mampu ditanggung manusia Kakak Liu, pasti tidak akan kalah Mata Suleng Yun sangat tegas Titik-titik-titik Pada saat ini, prajurit lainnya telah jatuh ke tanah Banyak pejuang yang putus asa Sangat mengerikan Monster itu sungguh menakutkan Awalnya, setelah Fang Yu muncul, dia dengan kasar mengukuli monster-monster itu Membuat mereka melihat harapan Tapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan monster itu jauh melebihi apa yang ditunjukkannya sebelumnya Sekarang adalah kekuatan sebenarnya Hanya satu pukulan saja yang bisa mengubah warna dunia dan membuat mereka yang disebut Master dan Wu Zun malu Mereka semua melarikan diri 1 atau 200 meter jauhnya Tapi itu masih terpengaruh Jika pukulan ini mengenai mereka secara langsung, tidak terbayangkan Titik-titik-titik Fang Yu dibombardir oleh artileri secara langsung Dan tubuhnya terus terbang ke atas tak terkendali Rao adalah tubuh fisiknya saat ini Dan dia bisa merasakan Sedikit sakit saat menghadapi pukulan ini Kekuatan hukum ruang angkasa Isi senjata ini bukanlah energi biasa Melainkan kekuatan hukum luar angkasa yang lebih kuat Makhluk bawah tanah ini masih bisa menggunakan mantra Sepertinya dia bukan makhluk bawah tanah biasa Aku meremehkannya Fang Yu berkata dalam hatinya Saat mencapai ketinggian hampir 1500 meter Akhirnya berhenti Pada saat ini, seluruh lembah abadi yang jatuh berada dalam pandangan Fang Yu Tetapi awan sedikit menghalangi pandangannya Dalam posisi ini Sepertinya kamu bisa mencoba teknik tinju itu Aku sudah bertahun-tahun tidak menggunakannya Fang Yu berbalik dan langsung jatuh Dalam proses jatuhnya gelombang www.novelringan.com Gelombang tangan kanannya terkepal Dan bumpalan kimera keluar dari tubuhnya Melilit tubuhnya Dan energi yang menyebalkan ini perlahan membentuk tirai tipis Menutupi Fang Yu Tubuh Fang Yu mengeluarkan napas yang menyesakan Titik-titik-titik Oh, monster itu berdiri di tanah Kepala serigala dan kepala ular piton diangkat pada saat yang sama Dan mereka membuka mulut ke langit dan berjongkok di tanah Seolah-olah mereka sedang berdemonstrasi Yuan Shao-kin di kejauhan memandang ke langit kosong Dengan senyum dingin di wajahnya Ini adalah takdir yang membuat marah binatang suci itu Seberapa kuatnya Bagaimanapun, itu hanyalah manusia kecil Saat ini, ekspresi Yuan Shao-kin juga berubah Dan dia melihat ke langit Di kejauhan, para prajurit yang basis budidayanya berada di atas alam master Semuanya mengangkat kepala dan melihat ke arah langit Nafas yang murni namun bergetar datang dari langit dan terus mendekat Segera, seseorang melihat lampu merah di langit Dari satu titik, perlahan-lahan tingkatkan, jadilah sebuah angka Itu Fang Yu Fang Yu jatuh dengan kecepatan yang sangat cepat Dan nafas gemetar yang terpancar darinya semakin dekat Inilah nafas tertinggi yang membuat hati pasrah dan sujud Ketika jaraknya sekitar 500 meter dari tanah Fang Yu yang sedang menyelam mengangkat tangan kanannya Ledakan, bayangan tinju itu meroket Dan orang-orang di kejauhan bisa melihat tinju tembus pandang di langit Meluncur ke arah monster di tanah Monster di tanah, kepala serigala dan kepala ular piton terangkat pada saat yang sama Membuka mulut mereka dan memadatkan dua bola energi yang berisi kekuatan hukum ruang angkasa Itu akan melawan Fang Yu Bab 276 Kekuatan Surga Nama, pengurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up Fang Yu, yang sedang menyelam, memiliki cahaya merah di matanya dan ekspresinya dingin Tinju surga, ini adalah metode tinju yang diajarkan gurunya Dan juga merupakan metode rahasia unik Tian Daomen Fang Yu membutuhkan lebih dari 2000 tahun untuk mengembangkan seni bela diri ini sepenuhnya Ledakan, dengan keras, dua bola energi yang berisi kekuatan hukum ruang terkondensasi di depan mulut monster itu Dan mereka menyembur keluar pada saat yang sama, meledak ke arah Fang Yu Ledakan, pukulan mundur dari pukulan ini membuat monster itu sendiri sedikit tidak tertopang Dan tubuh besar itu terhempas ke belakang, menyeret depresi besar ke tanah Dua berkas cahaya hitam dengan aura destruktif menembakkan Fang Yu ke udara Tapi Fang Yu tidak mengelak, masih terjatuh Pengadilan kematian, Yuan Shao Qin di kejauhan tersenyum dingin Para prajurit yang berdiri di kejauhan pucat Saat menggunakan serangan ini sebelumnya, hembusan udara membuat mereka cukup malu Sekarang dua bola energi meledak pada saat yang sama, betapa menakutkannya kekuatannya, sungguh tak terbayangkan Para pejuang ini benar-benar diliputi rasa takut, dan bahkan tidak peduli untuk melarikan diri Mereka hanya berdiri di sana, dan memandang ke langit di kejauhan Tubuh Fang Yu memancarkan vitalitas kemerahan Bentuk kepalan tangan besar yang tembus cahaya menyelimuti dirinya sepenuhnya Menghadapi kekuatan dua hukum ruang yang meledak pada saat yang sama Fang Yu bahkan tidak mengedipkan kelopak matanya Kekuatan hukum ruang angkasa memang lebih kuat dari energi biasa Namun, yang dia gunakan sekarang adalah kekuatan tertinggi surga Apa yang disebut kekuatan hukum ruang angkasa hanya dapat dihancurkan ketika bertemu dengan kekuatan surga Ledakan Detik berikutnya, Fang Yu bertabrakan dengan dua lampu hitam ini Seluruh lembah abadi yang jatuh bergetar hebat, dan semburan cahaya yang kuat berkembang Membuat orang tidak dapat membuka mata mereka Titik-titik-titik Hanya Fang Yu dan monster di dalamnya yang dapat melihat satu sama lain Dua energi yang mengandung kekuatan hukum ruang angkasa segera runtuh saat menyentuh tinju raksasa tembus pandang Ini benar-benar rusak Itu dipecah dengan cara ini, melayang di udara, dan bahkan kekuatan yang seharusnya tidak dapat meledak Tapi tinju raksasa itu masih ada, meluncur menuju lokasi monster itu Oh, monster itu membuka mulutnya lebar-lebar, meraung, dan tidak mundur, tapi bergegas menuju Fang Yu Bodoh, mata Fang Yu dingin, dia melayangkan pukulan Tinju raksasa yang awalnya tembus pandang sepertinya tiba-tiba menjadi sebuah entitas, meledak ke arah monster itu Di depan tinju besar itu, tubuh monster itu tidak layak untuk disebutkan Monster itu sepertinya tidak menyadari bahaya yang akan datang sampai dia berada di dekat tinjunya Ia membuka mulutnya dan mengembunkan lubang hitam, mencoba menyerap energi dari tinju raksasa di depannya Namun hal ini tidak dilakukan Ledakan, tinju besar itu menghantam tubuh monster itu dari depan Retak, dalam sekejap, daging monster yang tak tertandingi itu muncul dengan retakan berdarah, dan kemudian, hancur Seluruh monster itu terkoyak oleh pukulan Fang Yu, dan tubuhnya berubah menjadi tumpukan pecahan, terciprat ke tanah Fang Yu jatuh ke tanah dan melihat tinjunya dengan emosi di matanya Bertahun-tahun, setelah mengolah tinju Tiandao ke Daceng, Fang Yu hampir tidak pernah menggunakannya lagi Bukan karena tidak ada lawan, tapi karena enggan menyentuh kenangan terbaik Tiandao Men Fang Yu awalnya berpikir bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan kekuatan surga, dan tidak bisa lagi menggunakan tinju surga Namun ketika dia ingin menggunakannya, dia menggunakannya saja Prinsip Dao Kuan Surgawi dan Dao Surgawi sepertinya terukir di tubuhnya dan menjadi bagian dari tubuhnya Titik-titik-titik, cahayanya perlahan memudar Bertentangan dengan apa yang dipikirkan semua orang Serangan monster itu tidak banyak berpengaruh pada mereka Setelah tanah bergetar beberapa saat, ketenangan segera kembali Dan ledakan dahsyat dalam imajinasi tidak terjadi Apa yang telah terjadi, semua orang melihat ke tanah di depan, dan segera melihat sesosok tubuh berdiri di atas kerikil Fang Yu, dia belum mati Warna kulit semua orang berubah, lalu mereka mencari sosok monster itu Mencari lingkaran, tetapi tidak menemukannya Aku, sepertinya aku melihat cakar monster itu Pada saat ini, seorang prajurit berkata dengan ngeri Ini bukan hanya cakar, lihat ke sana Prajurit lain menunjuk ke posisi depan Semua prajurit melihat ke lokasi itu, dan melihat pecahan hitam besar disertai cairan hitam kental Saat cairan itu jatuh ke tanah, tiba-tiba muncul asap putih Sulit untuk melihat apapun dengan melihat tumpukan pecahan tersebut Namun di antara pecahan tersebut terdapat dua buah cakar hitam yang dimutilasi Kepala serigala yang terbelah dua, dan sepotong tubuh ular piton Dari bagian tersebut dapat disimpulkan bahwa pecahan ini adalah tubuh Monster menakutkan tadi, itu, mayat monster itu Para prajurit membuka mata lebar-lebar, melihat tumpukan pecahan Monster dengan tubuh yang begitu kuat dan tubuh yang besar itu dipukuli hingga berkeping-keping Sungguh metode yang ampuh untuk mengalahkan monster itu seperti ini Memikirkan Fang Yu yang telah jatuh dari langit sebelumnya Dan nafas yang membuat orang tidak bisa menahan diri untuk tidak beribadah Hati para prajurit bergetar, dan mereka semua memandang Fang Yu yang berdiri tidak jauh dari tubuh monster itu Pemuda ini, benar-benar seperti dewa yang turun ke dunia Membuat situasi fana yang asli menjadi hidup Tuan, Fang Yu, sepertinya telah mengalahkan monster itu Liu Lian Xia bertanya dengan ragu Wajah cantik pucat Su Leng Yun memunculkan senyuman tipis Bersandar di batang pohon, dan berbisik pelan Baiklah, ku bilang dia tidak akan dikalahkan Titik-titik-titik Bagaimana itu bisa terjadi? Setelah melihat mayat binatang suci yang hancur Kepercayaan diri Yuan Shao Qin menghilang Digantikan oleh kengerian dan ketakutan Ini adalah binatang suci dari dewa penyihir mereka Makhluk terkuat yang didukung oleh jiwa darah banyak orang Ia telah menguasai kekuatan hukum ruang angkasa Dan tubuhnya lebih kuat dari makhluk manapun Tapi sekarang, sudah dipukuli menjadi tumpukan mayat Yuan Shao Qin pucat tidak dapat menerima kenyataan ini Dia mengambil risiko besar untuk bekerja sama dengan gerbang bintang langit Hanya untuk menyerap jiwa darah lebih dari 300 prajurit Yang memasuki lembah untuk mengorbankan binatang suci Dan membiarkan binatang suci berevolusi ke bentuk berikutnya Dia telah berhasil menyelesaikan setengah dari rencananya Tapi sekarang, semuanya sudah berakhir Yuan Shao Qin menatap Fang Yu dari kejauhan Dengan darah di matanya Binatang suci adalah dasar dari agama dewa penyihir mereka Menurut catatan nenek moyang sekte dewa penyihir Binatang suci itu berevolusi dua kali lagi Dan itu adalah bentuk terakhirnya Pada saat itu, sekte penyihir tidak akan terkalahkan di dunia Asosiasi seni bela diri, sekte besar, dan bahkan organisasi apapun Tidak perlu melihatnya lagi Sial, siapa dia? Yuan Shao Qin menatap Fang Yu Semburan niat membunuh keluar dari tubuhnya Uskup Yuan gelombang www.novelringan.com gelombang Faktanya, binatang suci itu tidak akan pernah mati Pada saat ini, seorang pria berjubah ungu tiba-tiba berbicara kepada Yuan Shao Qin Ekspresi Yuan Shao Qin berubah, menoleh, menatap pria berjubah ungu itu, dan bertanya Apa maksudmu? Meskipun dia adalah uskup kulit hitam, teknik pemanggilan binatang suci selalu dikuasai oleh delapan uskup ungu Oleh karena itu, pemahamannya tentang binatang suci itu jauh lebih buruk daripada delapan uskup berpakaian ungu Binatang suci itu adalah makhluk bawah tanah, dan awalnya tidak memiliki kehidupan Sekarang tubuhnya telah hancur, kita dapat mengaturnya kembali sepenuhnya Namun, lebih banyak jiwa darah yang perlu dikorbankan Kata pria berjubah ungu itu Hanya perlu mengorbankan jiwa darah untuk mengatur kembali tubuh binatang suci itu Yuan Shaokin bertanya dengan suara yang dalam Ya, jawab orang berjubah ungu Aktifkan susunan pengorbanan darah secara menyeluruh Tiriskan jiwa darah semua prajurit yang masih hidup dengan kecepatan tercepat Dan gunakan mereka untuk mengorbankan binatang suci dan biarkan binatang suci mengatur ulang tubuh mereka Yuan Shaokin berkata dengan cahaya yang tajam di matanya Tapi, akan memakan waktu tertentu untuk mengaktifkan sepenuhnya susunan pengorbanan darah Pria berjubah ungu memandang Fang Yu dari kejauhan dengan mata cemburu Kekuatan pemuda ini terlalu kuat di luar imajinasi Selama dia menghalangi sedikit, susunan pengorbanan darah tidak dapat diaktifkan Selanjutnya, binatang suci itu telah diledakkan oleh Fang Yu dengan sebuah pukulan Ini menunjukkan bahwa binatang suci pada tahap ini sepertinya bukan lawan dari pemuda ini Sekalipun ia mengatur ulang tubuhnya, apa yang dapat ia lakukan? Aku akan menghentikan Fang Yu, kamu baru saja memulai formasi pengorbanan darah Yuan Shaokin berkata dengan dingin, saya tahu apa yang Anda takuti Tetapi Anda harus tahu bahwa tidak peduli seberapa kuat seniman bela diri Kekuatan fisik dan energi sejati terbatas Petik 2 Setelah pertarungan tadi, energi sejati Fang Yu pasti akan hilang Banyak dikonsumsi Ini adalah kesempatan kita Bab 277 Kekuatan Cincin Halus Nama Pemurni Kiterkuat Penulis Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik untuk diingat Novel-novel bagus tidak memiliki pop-up Selama kamu membangkitkan binatang suci itu, dan kemudian kita mengambil tindakan bersama Kita pasti bisa melenyapkan Fang Yu Anak ini telah menjadi musuh besar kita dari kultus penyihir Sekarang kesempatannya tepat Dia harus disingkirkan, jika tidak, akan ada masalah yang tak berkesudahan Kata Yuan Shaokin, aura pembunuhnya muncul Dimengerti, Uskup Delapan pria berjubah ungu itu menjawab serempak, dan pada saat yang sama mereka mundur Yuan Shaokin memandang Fang Yu dan menghilang di tempatnya Fang Yu mengerutkan kening saat dia melihat pecahan mayat monster di depannya Udara dipenuhi bau menyengat yang menjijikkan Fang Yu berbalik untuk meninggalkan tempat ini Tetapi sosok tiba-tiba muncul di depannya Itu adalah Yuan Shaokin Pada saat ini, Yuan Shaokin memancarkan niat membunuh yang kuat Dan energi hitam terjerat di sekujur tubuhnya Jika kamu punya waktu, aku sarankan kamu kembali menguburkan hewan peliharaanmu Jangan ganggu aku Fang Yu berkata dengan ringan Wajah Yuan Shaokin muram, dan hatinya terbakar amarah Fang Yu di depannya terlalu sombong Beraninya kamu menyebut binatang suci para dewa penyihir sebagai hewan peliharaan Fang Yu, kataku, kamu tidak bisa mengubah akhir yang fana Saat Yuan Shaokin berbicara, kehitam yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin banyak Dan sepertinya menutupi lingkungan sekitar Saya tidak suka lingkungan yang terlalu gelap Kata Fang Yu sambil melambaikan tangannya ke depan Ledakan, sebuah kekuatan besar meledak ke arah Yuan Shaokin Udara hitam segera hilang Tapi Yuan Shaokin telah menghilang Detik berikutnya, Yuan Shaokin muncul di belakang Fang Yu Memegang duri tajam di tangannya, menusuk punggung Fang Yu Tapi Fang Yu sepertinya sudah menduganya Berbalik dan merayuh paku itu Dan mengukul pipi Yuan Shaokin dengan pukulan Bentak, pukulan itu benar-benar kosong Sosok Yuan Shaokin berubah menjadi pancaran energi hitam Melayang di udara Setelah itu, setiap jejak udara hitam yang tersebar berangsur-angsur bertambah lagi Mengembunkan wujud manusia di udara Setelah udara hitam menghilang, sepuluh Yuan Shaokin muncul di sekitar Fang Yu Ini, sihir macam apa ini? Prajurit di kejauhan melihat pemandangan ini dan terkejut Itu seharusnya semacam teknik tubuh tingkat lanjut Tapi mampu menampilkan sepuluh inkarnasi pada saat yang sama Terlalu kuat, kata seorang wuzun Lihat, sepuluh avatar ini juga bisa melakukan tindakan berbeda Ini bukan hanya ilusi, seru Grandmaster lainnya Pada saat ini, sepuluh Yuan Shaokin yang mengelilingi Fang Yu mulai mencubit segel berbeda di tangan mereka Seolah-olah mereka ingin menggunakan mantra tertentu Ledakan Pada saat ini, tubuh Fang Yu meledak dengan gelombang udara, menyebar ke sekeliling Sepuluh Yuan Shaokin yang berdiri di sekitarnya langsung dikejutkan oleh gelombang udara ini Sepuluh Yuan Shaokin, semuanya berubah menjadi energi hitam, melayang di udara Kemudian, satu demi satu sosok, mengembun lagi Kali ini, total dua puluh Yuan Shaokin muncul Fang Yu sekali lagi meledakkan dua puluh Yuan Shaokin Tapi energi hitam menyebar lagi, dan tiga puluh Yuan Shaokin mengembun lagi Tak ada habisnya, para prajurit di kejauhan semuanya tercengang saat ini Ada teknik ajaib di dunia ini Menguasai teknik ini, belum lagi bisa mengalahkan lawan, setidaknya bisa tak terkalahkan Ketika rekan Tao ini melawan monster itu, dia pasti telah menghabiskan banyak energi sejati Sekarang menghadapi mantra sulit Yuan Shaokin, situasinya mungkin tidak baik Seorang Wu Zun berkata dengan suara yang dalam Kita harus bekerja sama untuk membantu sesama penganut Tao itu melawan Yuan Shaokin Wu Zun ini berbicara demikian, dan segera mendapat persetujuan dari beberapa Wu Zun dan Grandmaster yang masih hidup Monster itu sudah mati, dan ketakutan di hati mereka telah hilang Sekarang, saatnya menyelesaikan akun dengan Sekte bertuah Namun saat beberapa prajurit bersiap untuk mengambil tindakan, terdengar teriakan dari belakang Berbalik, dia melihat selusin murid Sekte tergeletak di tanah di belakangnya Wajah mereka ketakutan, kulit mereka kehilangan darah Ini sama persis dengan sebelumnya Melihat pemandangan ini, wajah beberapa Wu Zun dan Grandmaster berubah drastis Yuan Shaokin jelas melawan Fang Yu, siapa itu? Pada saat ini, seorang Grandmaster memperhatikan bahwa di langit yang jauh, delapan orang berjubah ungu sedang menyatukan Fa Mereka mengatupkan tangan sambil melantunkan Fa Juwe Mereka melakukannya, kita Sebelum Grandmaster selesai berbicara, suaranya tiba-tiba berhenti Ekspresinya menyakitkan dan ngeri, dan dia jatuh ke tanah Darah di kulit menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang Beberapa Wu Zun yang menyaksikan Grandmaster ini jatuh ke tanah hendak berbicara Namun saat ini, teriakan di belakangnya terus berlanjut Satu demi satu jatuh, sangat cepat Jika ini terus berlanjut, perkataan Yuan Shaokin akan segera terwujud Semua prajurit yang memasuki lembah abadi yang jatuh akan mati Titik-titik-titik Tuan, Liu Lian Xia gemetar saat dia melihat sejumlah besar prajurit mati di belakang Situasinya baru saja membaik, dan malah menjadi lebih buruk Awalnya mengira monster itu sudah mati, mereka akan diselamatkan Tapi sekarang, dia telah jatuh ke jurang yang mengerikan Dengan kecepatan kematian sekelompok orang, segera gilirannya Saya belum ingin mati, guru, saya juga tidak ingin Anda mati Liu Lian Xia tidak dapat menahan ketakutan ini lagi, dan tidak dapat menahan tangisnya Su Leng Yun mengulurkan tangannya dan menyentuh pipinya tanpa berbicara Titik-titik-titik Semakin banyak Yuan Shaokin di sekitar Fang Yu, saat ini jumlahnya hampir 50 atau 60 Saat ini, Fang Yu mendengar jeritan dan tangisan dari kejauhan Apa yang telah terjadi? Fang Yu sedikit mengernyit, melihat kekejauhan, hanya untuk melihat sekelompok mayat tergeletak di tanah Pengorbanan darah Fang Yu tiba-tiba menyadari sesuatu, menoleh dan melihat ke langit yang jauh Dan melihat 8 pria berjubah ungu yang mendesak formasi pengorbanan darah Jika orang-orang ini tidak dihentikan, Su Leng Yun dan murid-muridnya mungkin juga akan kehabisan darah Memikirkan hal ini, Fang Yu ingin pergi dan bergegas menuju 8 pria berjubah ungu Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Lusinan Yuan Shaokin berbicara pada saat yang sama, dan ada kekuatan roh tertentu dalam suara mereka, yang sangat mengejutkan Segera kamu akan mengorbankan darah dan jiwamu kepadaku untuk mengajar binatang suci itu Sampai saat itu tiba, tetaplah di sini Lusinan Yuan Shaokin mencibir, dan pada saat yang sama mengulurkan tangan kanannya Pada saat yang sama, ujung jari setiap jari memproyeksikan Benang keperakan, melingkari tubuh Fang Yu Lusinan Yuan Shaokin melakukan hal yang sama, dan Fang Yu terluka dengan ratusan benang perak Benang jenis ini bukanlah benang biasa, melainkan terbuat dari bahan khusus Begitu Yuan Shaokin menutup telapak tangannya, benang yang melilip tubuh Fang Yu menjadi kencang Sekarang, aku bertanggung jawab atas jiwamu Yuan Shaokin berkata dengan cahaya dingin di matanya Fang Yu hanya merasakan semburan kekuatan roh yang terpancar dari garis perak Mencoba menembus ke dalam tubuhnya, sehingga menyentuh jiwanya Jangan buang waktuku, Fang Yu berkata dengan dingin Tulang di bawah kulitnya bersinar dengan cahaya kemasan yang kuat Ledakan, Fang Yu memiliki kedua tangan, dan benang perak yang melilit tubuhnya langsung putus Setelah itu, Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju delapan pria berjubah ungu di kejauhan Yuan Shaokin terkejut karena Suhun Sun bisa dilepaskan dengan begitu mudahnya Tapi dia dengan cepat pulih, dia mengeluarkan kunci emas dari tas penyimpanannya gelombang www.novelringan.com gelombang dan melemparkannya ke depan Jin Su mengembang di udara dan terbang menuju Fang Yu dengan kecepatan sangat tinggi Ini adalah senjata sihir kendali terkuat dalam dirinya, secara teori bahkan Wu Seng pun bisa menahannya Sungguh menyebalkan, hanya mencoba kekuatan cincin ini Mata Fang Yu dingin, dan dia mengeluarkan cincin emas kuno dari tas penyimpanannya Itu adalah cincin halus yang diperoleh dari Chuyun Fang Yu menyelipkan cincin itu ke jari telunjuk kanannya Bas, cincin etiril bergetar hebat, mengeluarkan suara logam, dan pada saat yang sama cahaya putih yang kuat muncul di permukaan Fang Yu mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan ke delapan pria berjubah ungu yang berada 300 meter jauhnya Retakan, di udara di depan tinju, retakan besar muncul satu demi satu dalam sekejap, seperti pecahan kaca transparan Kekuatan ruang yang diperas oleh ruang yang langsung terdistorsi meledak ke arah delapan pria berjubah ungu di kejauhan Pada saat ini, delapan pria berjubah ungu yang menjalankan susunan pengorbanan darah dengan seluruh kekuatan mereka semua merasakan datangnya bahaya Kekuatan dahsyat sedang menuju ke arah mereka Cepatlah, kulit salah satu pria berjubah ungu berubah drastis dan berteriak Engah, tapi suaranya tiba-tiba berakhir Tubuh delapan pria berjubah ungu meledak di udara pada saat yang sama, memercikkan semburan darah ke udara Tubuh delapan pria berjubah ungu di dunia seni bela diri berubah menjadi busa pecah hampir seketika Ledakan, pegunungan di belakang mereka juga diledakkan dengan lubang besar di saat yang sama, membentuk ngarai Ketebalan pegunungan yang mengelilingi lembah abadi yang jatuh setidaknya lebih dari seratus meter Yuan Shao-kin, yang mengejar Fang Yu dari belakang, melihat pemandangan ini, hatinya hancur Bab 278, akhir dari Yuan Shao-kin Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, satu detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up Kunci emas yang dibuang Yuan Shao-kin telah jatuh di kepala Fang Yu saat ini, dan Fang Yu akan diikat Fang Yu mengangkat kepalanya, dan memukul kunci emas di atas dengan pukulan Retakan, retakan besar muncul di udara Ledakan, kunci emas yang dapat mengunci ranah Marsial Sein, langsung hancur Yuan Shao-kin yang berada tidak jauh di belakang Fang Yu jatuh dalam kondisi lesu saat melihat delapan uskup berpakaian ungu terbunuh seketika Ini? Ini kekuatan yang luar biasa Yuan Shao-kin merasakan jiwanya bergetar Dia awalnya mengira Fang Yu telah kehilangan banyak energi setelah pertarungan pertama melawan binatang suci, dan itu sudah di akhir pertempuran Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Fang Yu, seperti jurang maut, tak terduga Sebelum Fang Yu, dia belum menggunakan seluruh kekuatannya Jantung Yuan Shao-kin berdebar kencang, dan rambutnya berdiri Setiap inci tubuhnya memberitahunya bahwa bahaya sedang mendekat Dia harus segera meninggalkan lembah abadi yang jatuh, kalau tidak dia akan mati selamanya Titik-titik-titik, Fang Yu melihat cincin halus di jarinya dan sedikit menggelengkan kepalanya Kekuatan cincin ini tidak sekuat yang dia kira Ada batas atas seberapa jauh hal itu dapat mendistorsi ruang Pukulan Fang Yu barusan, lumayan, adalah kekuatan terkuat yang bisa diledakkan oleh cincin ini Batas atas tidak boleh terlalu rendah Fang Yu mengerutkan kening sambil melihat cincin di tangannya Setelah memakai cincin itu, dia bisa merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalam cincin itu Namun saat ini, kekuatan yang bisa ditunjukkan kurang dari setengahnya Kemungkinan cincin ini belum aktif sepenuhnya Selain menyerapin, cincin tersebut juga harus memiliki beberapa metode aktifasi Fang Yu melepaskan cincin itu dari jarinya dan memasukkannya kembali ke dalam tas penyimpanan Bagi prajurit biasa, cincin ini jelas merupakan senjata sihir ofensif yang bagus Selama kamu memakainya, kamu bisa langsung meningkatkan kekuatanmu sebanyak dua level Jika ia dapat mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya, itu bahkan lebih dilebih-lebihkan Tapi bagi Fang Yu, cincin ini agak hambar Gunakan itu alih-alih menggunakan pukulan Anda sendiri Kekuatan fisiknya saat ini cukup untuk menghancurkan segalanya Titik-titik-titik, memanfaatkan gangguan Fang Yu Yuan Shaokin buru-buru menggerakkan keterampilan tubuhnya untuk menyembunyikan napasnya sepenuhnya Pada saat yang sama, tubuhnya juga berubah menjadi beberapa helai ki hitam yang sangat berwarna terang Mengikuti angin, dan dengan cepat melarikan diri dari Sinking Valley Delapan uskup berpakaian ungu meninggal Binatang suci itu diledakkan menjadi tumpukan mayat Dan tidak semua prajurit di lembah abadi yang jatuh mati Rencana kerjasama dengan Tian Xingmen yang dipimpin oleh Yuan Shaokin telah gagal total Peristiwa hari ini akan menyebar ke dunia luar Dan sekte penyihir serta gerbang bintang surgawi akan berada dalam situasi di mana mereka tidak akan pernah pulih Sebagai pemimpin rencana ini, Yuan Shaokin tidak hanya diinginkan oleh dunia luar Tapi saya khawatir bahkan sekte penyihir juga akan menangkapnya untuk dihukum Semuanya sudah berakhir Yuan Shaokin putus asa di dalam hatinya saat melarikan diri Rencana hari ini bisa saja dilaksanakan dengan sempurna Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang tampak biasa-biasa saja bisa menghancurkan seluruh rencana dengan kekuatannya sendiri Hal yang paling ironis adalah apa yang dikatakan Yuan Shaokin adalah situasi yang mematikan Tetapi sekarang hal itu menimpa kepalanya sendiri Tapi apapun yang terjadi nanti, kita harus bertahan sekarang Selama dia bisa melarikan diri dari lembah abadi yang jatuh hari ini Yuan Shaokin yakin dia bisa lolos dari penangkapan dunia luar Adapun hukuman dalam sekte dewa penyihir Tidak peduli seberapa seriusnya, itu tidak akan menyakiti nyawanya Bagaimanapun, dia adalah uskup kulit hitam dari kultus dewa penyihir Dan statusnya sangat tinggi Memikirkan hal ini, sosok tersembunyi Yuan Shaokin berlari semakin cepat di udara Segera, dia sampai di tepi Valen Immortal Valley Dan di depannya ada ngarai yang dilempar Fang Yu dengan pukulan Yuan Shaokin hendak bergegas maju dan pergi dari sini Namun saat ini, angin sejuk menerpa di depannya Fang Yu muncul di depannya dengan senyuman di wajahnya Itu ditemukan, saat dia melihat Fang Yu Yuan Shaokin hanya merasakan jantungnya meledak Dia jelas menyembunyikan nafasnya sepenuhnya Dan, pada saat yang sama hampir tidak terlihat di udara Bagaimana Fang Yu bisa menemukannya? Tapi Yuan Shaokin dengan cepat melupakannya Dia sekarang telah berubah menjadi ratusan ki hitam Fang Yu tidak bisa menahannya jika dia mau Selama jejak udara hitam keluar, dia akan diselamatkan Berpikir seperti ini, Yuan Shaokin menjadi lebih tenang dan terus berlari ke depan Ledakan, pada saat ini, tubuh Fang Yu tiba-tiba meledak dengan semburan ki kemerahan Zenki ini berpusat pada tubuh Fang Yu, menyebar ke segala arah Meskipun Yuan Shaokin berubah menjadi energi hitam dalam jumlah besar Tidak ada cara untuk menyembunyikannya Energi hitam yang disentuh oleh energi sejati Fang Yu segera menguap Apa? Ratapan menyakitkan Yuan Shaokin terdengar di udara Segera, dewa Yuan Shaokin muncul di udara Kali ini, kamu tidak bisa membuat klon lagi, kan? Suara acuh-ta'acuh Fang Yu terdengar di telinga Yuan Shaokin Yuan Shaokin menoleh, wajahnya ngeri, hanya untuk melihat tinju emas mengenainya Ledakan, kepala Yuan Shaokin langsung meledak, dan darah berceceran di udara Wajah Fang Yu tanpa ekspresi dan matanya acuh-ta'acuh Titik-titik-titik Sepertinya, oke Setelah delapan pria berjubah ungu terbunuh Formasi pengorbanan darah berhenti beroperasi sepenuhnya Dan para pejuang di lembah juga menghentikan kematian mendadak yang aneh itu Semua prajurit yang selamat merasakan akibatnya Dan semangat tegang mereka menjadi rileks dan duduk lumpuh di tanah Situasi sebelumnya terlalu menyesakkan, tidak ada yang tahu apakah dia akan menjadi orang berikutnya yang mati mendadak Liu Lian Sha bersandar lemah di batang pohon Dia melirik Su Leng Yun dan menemukan bahwa mata Su Leng Yun tertutup rapat, dan dia sepertinya pingsan Dia melihat ke tempat lain lagi, hanya untuk melihat mayat jiwa darah berserakan di lantai Hanya ada seratus orang tersisa di prajurit yang masih hidup di lembah abadi yang jatuh Lebih dari 300 prajurit telah kehilangan sebagian besar dari mereka Sebelum memasuki lembah, tidak ada yang menyangka bahwa dia akan menghadapi situasi berbahaya seperti itu Dari lebih dari 20 tim berpengalaman yang dikirim oleh sekte, mungkin hanya 10 tim sekte yang bisa meninggalkan lembah Sungguh suatu kerugian yang sangat besar Anda tahu, mereka yang datang untuk berpartisipasi dalam pengalaman ini adalah anggota inti dari setiap sekte Kematian anggota inti ini sangat menghancurkan sebuah sekte Banyak prajurit yang masih hidup tampak sedih Meskipun mereka selamat, saudara-saudara mereka tidak seberuntung itu Sebelum memasuki lembah keabadian yang jatuh, semua murid sekte penasaran dan bersemangat dengan pengalaman ini Banyak orang yang meninggal tidak pernah menyangka bahwa hari ini akan menjadi hari jadi mereka Ledakan, saat ada kesedihan di dekatnya, seorang Grandmaster menendang batu di sebelahnya dan batu itu meledak Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir, matanya merah darah dan wajahnya biru Dewa penyihir, gerbang bintang, aku tidak akan membiarkanmu pergi Kalian anjing, aku harus membantaimu secara pribadi, aku ingin kamu tidak pergi ke neraka Grandmaster Histria berteriak ke langit, seolah-olah gila Melihatnya, selain kesedihan, ada simpati di mata para seniman bela diri di sekitarnya Hanya tetua yang memimpin tim yang selamat, dan semua muridnya meninggal Rata-rata orang tidak dapat menahan pukulan seperti ini Melihat penampilan gila Grandmaster ini Dalam kekacauan sebelumnya, dia dan Suleng Yun benar-benar terpisah dari murid istana Suanghan lainnya Bagaimana kabar mereka sekarang? Jangan sampai terjadi kecelakaan Wajah Liu Lian Xia pucat, dan dia melihat sekeliling Mencari kakak perempuan dan adik perempuan Saat ini, sesosok muncul di depannya Itu adalah Fang Yu Fang Yu memandang Suleng Yun yang sedang koma, sedikit mengernyit, dan berjalan ke depan Dia meraih tangan Suleng Yun dan menggunakan truki untuk menyelidiki kondisi fisik Suleng Yun Zen Qi di meridian kacau dan menderita luka dalam, tidak terlalu serius Fang Yu menggunakan energi aslinya untuk membersihkan meridian Suleng Yun lagi dan hanya memperbaiki lukanya Fang Yu, bagaimana kabar Tuan? Liu Lian Xia bertanya, tidak apa-apa, kata Fang Yu Begitu suaranya turun, bulu mata Suleng Yun bergetar dan membuka matanya dengan cepat Melihat Fang Yu berdiri di depannya, dia tahu bahwa masalahnya telah berhasil diselesaikan Menguasai, Liu Lian Xia mengulurkan tangannya untuk memeluk Suleng Yun dan membenamkan kepalanya di pelukan Suleng Yun Suleng Yun menepuk bahu Liu Lian Xia, memandang Fang Yu di depannya, dan berbisik Terima kasih, Saudara Yu Fang Yu menggelengkan kepalanya, baru saja hendak berbicara Tapi saat ini, dia menyadari banyak mata tertuju padanya Sekarang, Liu Mo, terima kasih atas anugerah penyelamatan nyawamu Kepala pintu angin yang rusak, Liu Mo dari alam huzun, berjalan keluar, dan Yu Yu memberi hormat dan membungko Murid-murid sekte angin patah yang masih hidup mengikuti Liu Mo dan membungko kepada Fang Yu Berterima kasih kepada mereka karena telah menyelamatkan hidup mereka Tindakan Liu Mo juga mendorong sebagian besar prajurit yang hadir untuk berdiri dan berterima kasih kepada Fang Yu Di sekte gajah emas berikutnya, Lu Xing, berterima kasih kepada rekan-rekan Tao atas anugerah penyelamatan hidup mereka Di Xiajiang Liu Song Wang Dong, www.novelringan.com, gelombang terima kasih atas bantuan rekan-rekan Tao Di bawah gerbang Chang Bai, di sekitar Fang Yu, suara terima kasih terdengar Lusinan prajurit membungko dan membungko pada Fang Yu Mereka semua tahu bahwa jika bukan karena langkah Fang Yu, tidak ada dari mereka yang bisa meninggalkan lembah abadi yang jatuh hidup-hidup hari ini Monster itu sendiri sudah cukup untuk melahap seluruh hidup mereka Fang Yu tidak menjawab, bagaimanapun, menyelamatkan orang-orang ini sangatlah mudah Tuan, pada saat ini, sekelompok murid perempuan berlari ke depan Ekspresi Su Leng Yun berubah, melihat murid perempuan ini Hal pertama yang harus dilakukan adalah menghitung jumlah orang 12, 13, 14, 1 orang berkurang Tetapi pada saat ini, seorang murid perempuan bertubuh mungil keluar dari belakang semacam murid perempuan Totalnya ada 15 orang, dan tidak ada kekurangan 1 orang Su Leng Yun menghela nafas lega, wajahnya menjadi tenang Hal yang paling dia takuti tidak terjadi Sangat beruntung, para murid perempuan berjalan ke sisi Su Leng Yun Semuanya mengalami beberapa luka, namun semuanya luka kulit Banyak luka yang disebabkan oleh pertarungan dengan murid Go Shaok sebelumnya Para prajurit di sekitarnya semua memandang Fang Yu, masih terkejut di mata mereka Pria ini belum pernah melihatnya sebelumnya, tapi dia sangat kuat Di mana tempat sucinya? Mungkinkah arogansi keluarga seni bela diri yang mana? Bolehkah saya menanyakan nama rekan Tao itu? Liu Mo bertanya Fang Yu Jawab Fang Yu Fang Yu, Fang Daoyou, kamu benar-benar pahlawan muda Liu Mo berkata dengan emosi Pada saat ini, di pinggiran kelompok prajurit Sebuah tatapan menatap Su Leng Yun dan murid di sampingnya bab 279 terobosan berkelanjutan Nama, pemurni kiterkuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang Satu detik yang perlu diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up Itu adalah Pang Tao, kepala Faxi Goshaok Di belakang Pang Tao, hanya ada 5 murid dan 8 murid yang tewas dalam kekacauan sebelumnya Beberapa murid ditelan monster, dan beberapa murid kehabisan jiwa darah Melihat banyak murid di samping Su Leng Yun, mata Pang Tao memerah Mengapa Frost Cold Palace tidak kehilangan satupun muridnya Tetapi Faxi Goshaok telah membunuh sebagian besar muridnya Mengapa jika Fang Yu menembak lebih awal Tidak ada murid Goshaok yang akan mati Saat ini, Fang Yu merasakan tatapan Pang Tao dan menoleh ke arah Pang Tao Wajah Pang Tao sedikit berubah, dan dia dengan cepat mengalihkan pandangannya Kamu sepertinya tidak puas denganku Fang Yu bertanya, semua prajurit memandang Pang Tao bersama-sama Ini sialan lagi, Liu Liansha melihat Pang Tao, wajahnya langsung berubah menjadi buruk Dan berkata dengan keras, Hei, Fang Yu menyelamatkan hidupmu, bukankah kamu mengucapkan terima kasih? Mendengar kata-kata ini, Pang Tao mengepalkan tinjunya, mengangkat kepalanya, menatap Liu Liansha, dan meraung, saya masih ingin berterima kasih padanya Saya memiliki delapan murid yang mati Bagaimana dengan delapan muridmu yang telah meninggal? Jika bukan karena kepindahan Fang Yu, tidak ada muridmu yang bisa mempertahankannya Liu Liansha tidak menyangka Pang Tao akan membantah dengan marah Haha, aku tahu, Fang Yu ini berasal dari Frost Cold Palacemu Dia hanya perlu melindungi Frost Cold Palacemu Adapun hidup dan mati kita semua, dia tidak peduli sama sekali Mentalitas Pang Tao tidak seimbang, teriak besar, jika dia menembak lebih awal, apakah kita akan mati begitu banyak orang? Melihat penampilan Pang Tao, wajah para seniman bela diri di sekitarnya sedikit berubah, dan alis mereka mengerutkan kening Pang Tao ini terlalu mengabaikan baik dan buruk Benar atau tidak, dia tidak punya alasan untuk menculik Fang Yu secara moral Siapa yang peduli dengan hidup dan mati orang lain jika keselamatannya sendiri tidak terjamin Fang Yu tidak bisa membunuh monster itu dan orang-orang para dewa penyihir, dan tidak ada yang bisa selamat Bahkan jika Pang Tao tidak berterima kasih kepada Fang Yu, dia masih mengeluh karena Fang Yu tidak mengambil gambar lebih awal Tidak menyelamatkan semua orang dari faksi goshaoknya Ini terlalu tidak masuk akal Pang, aku bisa memahami perasaanmu, tapi kebanyakan dari kami di sini sama sepertimu Kami sangat sedih, tidak ada yang mau menerima hasil seperti itu, tapi faktanya Fang Daoyou menyelamatkan kami semua Saat ini, kata Liu Mo, urusanmu berterima kasih Pang Tao berkata dengan kejam sambil berbalik untuk pergi Bajingan berhati serigala ini, pertama-tama ingin merugikan istana dingin-dingin kita, dan sekarang menyelamatkan nyawanya seolah-olah kita berhutang padanya Aku marah Kenapa dia tidak mati? Liu Lian Syaki dia harus mengertakkan gigi dan berkata dengan marah Oh, dia telah melakukan sesuatu padamu Fang Yu bertanya dengan cemberut Tidak lama setelah kami keluar dari hutan, bajingan ini muncul, dan kemudian, jika tidak terlalu banyak upaya fisik untuk melawannya sebelumnya, guru tidak akan terluka dan tidak sadarkan diri sekarang Liu Lian Syah pernah menyentuh tangan Pang Tao sebelumnya Masalahnya dikatakan, setelah mendengarkan kata-kata Liu Lian Syah, Fang Yu menoleh dan menatap Pang Tao yang hendak pergi Ledakan, Pang Tao segera merasakan kekuatan besar menekan bahunya Dia tidak bisa berdiri kokoh untuk beberapa saat, lututnya tertekuk, dan dia berlutut di tanah Kekuatan besar ini membalikkan tubuhnya, langsung menghadap Fang Yu, Su Leng Yun, dan lainnya Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Pang Tao berteriak dengan ngeri di matanya Dia ingin berdiri, tetapi dihancurkan oleh kekuatan yang sangat besar, tidak bisa bergerak sama sekali Kamu tidak perlu berterima kasih atas anugerah penyelamatan hidupmu Aku bahkan tidak berpikir untuk menyelamatkanmu Fang Yu berkata dengan ringan, tetapi kamu harus meminta maaf kepada mereka Pang Tao tampak jelek dan berteriak, mengapa saya harus meminta maaf kepada mereka? Saya tidak melakukan apapun terhadap mereka Fang Yu tanpa ekspresi, dan berkata, kamu hanya perlu meminta maaf, jangan katakan apapun lagi Berlutut dan meminta maaf di bawah tatapan banyak prajurit, Pang Tao sangat sedih Teman-teman, pria ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk memaksaku meminta maaf kepada wanita-wanita itu Langit dan bumi bisa bersaksi, aku tidak pernah melakukan apapun pada mereka Pang Tao membuat rencana dan berteriak kepada para seniman bela diri di sekitarnya Dengan begitu banyak prajurit yang hadir, dia tidak percaya bahwa Fang Yu berani berbuat terlalu banyak padanya Cukup gerakan emosi para pejuang ini, namun berbeda dengan apa yang dipikirkan Pang Tao Tidak ada prajurit yang berdiri untuk berbicara dengannya, dan beberapa dari mereka adalah teman yang mengenalnya dengan baik Teman, ekspresi Pang Tao berubah dan dia ingin berbicara Ledakan, pada saat ini, sebuah kekuatan besar menekan kepalanya dengan kuat, secara paksa menyebabkan kepalanya terbentur Kesempatan terakhir, minta maaf Nada suara Fang Yu tidak asin atau ringan, tapi ada ekspresi dingin di matanya Pang Tao masih ingin melawan, tetapi ketika dia bersentuhan dengan mata Fang Yu, rasa dingin menusuk hatinya Alasan memberitahunya bahwa jika dia berhadapan dengan Fang Yu, hasilnya hanya akan lebih buruk Pang Tao dengan paksa menahan rasa frustrasi di dalam hatinya dan mengeluarkan beberapa kata, saya minta maaf Siapa yang kamu minta maaf? Fang Yu bertanya lagi Pang Tao memandang Su Leng Yun dengan ekspresi jelek, dan berkata Tuan Istana Su, saya melakukan kesalahan sebelumnya, maaf Tundukkan kepalamu, kata Fang Yu Pang Tao mengertakkan gigi dan membenturkan kepala Su Leng Yun Dia sangat terhina dan marah, tapi dia tidak punya cara lain Dia melihat kekuatan Fang Yu di matanya Ini bukanlah eksistensi yang bisa dia tolak sama sekali Penghinaan hari ini, dia akan mengembalikannya ke Frost Cold Palace 10 kali di masa depan Mata Pang Tao sangat tajam Setelah bersujud, dia sedikit mengurangi ekspresi kebenciannya dan mengangkat kepalanya Tapi saat ini, dia hanya merasakan sakit di perutnya Engah, mata Pang Tao meledak, dan dia hanya merasakan meridian di sekujur tubuhnya telah meledak saat ini Dia memuntahkan seteguk besar darah, terbang sejauh puluhan meter, dan berguling-guling di tanah beberapa kali sebelum berhenti Saat ini, Pang Tao pingsan Tuan, lima murid yang masih hidup dari faksi Goshaok bergegas maju Tuanmu mungkin hanya bisa menghabiskan paru kedua hidupnya di tempat tidur, jagalah dia dengan baik, kata Fang Yu Kelima murid itu ketakutan, mengangkat Pang Tao yang tidak sadarkan diri, dan melarikan diri Ada keheningan di sekitar Ketika Pang Tao berhadapan dengan Fang Yu, tidak ada yang berani berbicara Di antara mereka, tidak ada yang bodoh Setelah melihat kekuatan Fang Yu, siapa yang berani menghadapi Fang Yu? Hanya Pang Tao, orang bebal, yang berani melakukan ini Akhir tragisnya juga menegaskan kebenaran bahwa dunia seni bela diri menghargai kekuatan Titik-titik-titik Setelah meninggalkan Faling Immortal Valley, Fang Yu kembali ke Frost Cold Palace bersama Su Leng Yun Apa yang terjadi di Faling Immortal Valley pasti akan menimbulkan guncangan di dunia seni bela diri Huawei Dalam perjalanan pulang, kata Su Leng Yun Apa yang terjadi hari ini tidak sesederhana kematian dan cederanya sekelompok besar pejuang Ini mungkin secara langsung mempengaruhi pola seluruh dunia seni bela diri Huawei Sekte seni bela diri utama yang awalnya menurun, setelah hari ini, mungkin akan semakin Layu, dunia seni bela diri Huawei di masa depan akan sepenuhnya didominasi oleh keluarga seni bela diri tersebut Namun, siapapun yang memimpinnya, tidak masalah bagi Su Leng Yun Selama istana Frost Han tidak terpengaruh Sial, lupa menemukan lelaki tua di gerbang bintang untuk menyelesaikan rekeningnya Masalah ini ada hubungannya dengan dia Fang Yu berjalan, tiba-tiba menepuk kepalanya, dan berkata dengan kesal Tidak apa-apa, jika kita tidak pergi, orang lain juga akan pergi ke gerbang bintang langit Sebenarnya, rekeningnya sudah diselesaikan Orang tua itu dan kedua tetuanya terluka para olehku, kata Fang Yu Apakah kamu pernah bertemu dengan kepala zeng? Su Leng Yun bertanya dengan heran Ya, di depan gua di luar lembah abadi yang jatuh Jawab Fang Yu Gua, Su Leng Yun bingung Fang Yu menjelaskan situasi di dalam gua di luar lembah abadi yang jatuh Ini adalah kristal budidaya Fang Yu mengeluarkan kristal seukuran kepalan tangan yang bersinar dengan cahaya biru dari tas penyimpanannya Liu Liansha di samping melihat kristal ini dan berseru, indah sekali Jika dijual sebagai permata, pasti akan dijual dengan harga tinggi Su Leng Yun melirik Liu Liansha, matanya penuh peringatan Liu Liansha segera menutup mulutnya Benar, Fang Yu memikirkan sesuatu, mengeluarkan cincin halus dari tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Su Leng Yun Ayo gunakan cincin ini untukmu, ini senjata sihir ofensif yang bagus, kata Fang Yu Senjata ajaib, Su Leng Yun memandangi cincin emas kuno itu, penampilannya biasa-biasa saja Ya, cincin ini sebenarnya sangat cocok untuk wanita, karena perlu menyerap yinki unik wanita untuk mengaktifkannya, kata Fang Yu Su Leng Yun mengambil cincin itu dan mengamatinya dengan cermat beberapa saat, mengangguk, dan berkata dengan lembut Terima kasih, Saudara Yu Liu Liansha di samping melihat ekspresi Su Leng Yun, merasa tidak nyaman Kedua orang ini, semakin dia memandang mereka, semakin salah mereka Bahkan cincinnya pun diberikan Jika ini berkembang, Tuan Tercintanya benar-benar akan diculik Kamu harus menemukan cara untuk memisahkan keduanya Liu Liansha memandang Fang Yu sambil berpikir Titik-titik-titik Setelah tiba di Frost Cold Palace gelombang www.novelringan.com Gelombang Fang Yu menemukan ruangan yang sunyi Dia ingin mengkristalkan basis budidaya biksu selama masa kesengsaraan di sini Duduk di lantai ruangan, Fang Yu menatap kristal budidaya di tangannya Matanya bersinar Aura kekuatan tinggi yang terkandung di dalamnya Meskipun kuantitasnya tidak sebanding dengan saluran roh Kualitasnya lebih tinggi daripada saluran roh Bagaimanapun, ini adalah kerja keras hidup seorang kultifator yang telah berlatih selama lebih dari 2000 tahun Fang Yu meletakkan tangannya pada kristalisasi basis budidaya Menjalankan taktik dan mulai menyempurnakan Untayan energi spiritual intensitas tinggi mengalir ke tubuh Fang Yu Dan kemudian mengalir melalui meridian selama beberapa siklus Dan akhirnya bergabung ke dalam dantian yang luas Seiring berjalannya waktu, tingkat kultifasi Fang Yu juga meningkat Pada saat ini, kristal dasar budidaya di tangannya telah benar-benar kehilangan kilaunya dan berubah menjadi batu limbah Tangan Fang Yu dengan lembut memberikan kekuatan, dan kristal itu berubah menjadi tumpukan bubuk Fang Yu berdiri dan meregangkan tubuh, hanya untuk merasa segar Dalam sembilan hari ini, dia berhasil menembus sepuluh lantai satu demi satu Saat ini, budidayanya telah mencapai tingkat tahap pengurnian ki-9965 35 lantai, hanya 35 lantai Mata Fang Yu tampak bersemangat Titik-titik-titik, setelah meninggalkan ruangan Fang Yu lapar dan haus, siap mencari sesuatu untuk dimakan dan diminum Sambil berjalan, dia mengeluarkan ponsel di tas penyimpanannya Begitu dia menghidupkan telepon, dia melihat beberapa panggilan tidak terjawab dan sebuah pesan teks Pesan teks itu dikirim oleh Xia Xiaoying, dan isi pesannya hanya beberapa kata Saya menemukan keberadaan orang itu, segera hubungi saya ketika Anda melihat informasinya Mata Fang Yu langsung menjadi tajam Keturunan Istana Zian akhirnya muncul ke permukaan, bab 280 latar belakang ilmu sihir Nama, pengurni kita kuat penulis, Li Daoran Plus matikan mengatur ulang, satu detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up Fang Yu segera menghubungi nomor Xia Xiaoying Di mana orang itu sekarang? Fang Yu bertanya begitu panggilan tersambung Petik 2 titik-titik-titik Kamu terlambat tiga hari, orang itu menghilang lagi Jawab Xia Xiaoying Pesan yang dikirim Xia Xiaoying ke Fang Yu memang diterima tiga hari lalu Hanya saja Fang Yu sedang menyempurnakan kristal dasar budidaya pada saat itu Dan tidak punya waktu untuk mengurusnya Menghilang lagi, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Ada apa? Setelah membunuh 34 orang berturut-turut, orang ini terdiam selama lebih dari seminggu Hingga tiga hari yang lalu, dia mencoba membunuh lagi Kali ini, seorang pejalan kaki melihat penyerangannya secara langsung dan segera menelpon polisi Polisi dan asosiasi seni bela diri dinandu merespons dengan sangat cepat dan segera mengirim orang ke tempat kejadian Saat mereka sampai di lokasi kejadian, orang itu tidak pergi Pada titik ini, Xia Xiaoying berhenti Karena begitu banyak orang yang bergegas ke tempat kejadian, mengapa dia tidak menjatuhkannya? Fang Yu bertanya, setiap orang yang bergegas ke tempat kejadian, terbunuh Termasuk dua master seni bela diri yang dikirim oleh asosiasi seni bela diri Semuanya dibakar menjadi abu dengan api ungu oleh orang itu Nada suara Xia Xiaoying sedikit terkejut Memikirkan kembali mayat hangus yang dia lihat, dia hanya merasa ketakutan untuk sementara Dalam operasi penangkapan ini, polisi mengirimkan tiga tim yang berjumlah 15 orang Dan asosiasi Budo mengirimkan dua master pencak silat dan empat master setengah langkah Sebanyak 21 orang tewas di tempat dan tidak ada kesempatan untuk meminta dukungan sama sekali Setelah kejadian ini, asosiasi Budo dan polisi nandu sangat marah dan langsung mengeluarkan perintah buronan Menawarkan hadiah untuk orang ini di seluruh Tiongkok Fang Yu terdiam setelah mendengarkan kata-kata Xia Xiaoying Pasti ada tujuan seseorang melakukan sesuatu Pewaris istana Zian ini, apapun risikonya, terus membunuh orang untuk apa Namun, ini bukannya tanpa petunjuk Kali ini, kami setidaknya telah memahami penampilan dan ciri fisik orang tersebut Xia Xiaoying menambahkan Penampilan dan ciri fisik Mata Fang Yu berbinar Dengan dua informasi ini, lebih mudah baginya untuk menemukan orang ini Ya, kali ini video pengawasan akhirnya mengambil gambar yang lebih jelas Saya bisa mengirimkan gambar itu kepada Anda Tapi, orang ini mungkin sudah meninggalkan nandu Kata Xia Xiaoying Setelah tragedi hari itu, seluruh nandu bersiaga Dan polisi keluar Pada saat yang sama, asosiasi seni bela diri juga mengirimkan puluhan prajurit Untuk mencari keberadaan orang tersebut di seluruh nandu Untuk berakhir, namun sayang, meski pencarian begitu gencar Keberadaan orang tersebut masih belum ditemukan Kalian semua tahu penampilannya Kenapa kalian tidak bisa memastikan identitasnya Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya Polisi nandu telah melakukan perbandingan wajah di seluruh sistem data waksia Dan belum menemukan wajah seseorang yang lebih dari 50% mirip dengan wajah digambar Dengan kata lain, orang ini tidak ada Masih ada kemungkinan besar Bahwa wajah dalam gambar itu bukanlah wajah aslinya Kata Xia Xiaoying Samaran, Fang Yu mengerutkan kening lebih erat Dan berkata, kirimkan saya gambarnya Dan saya akan melihatnya Tidak lama setelah menutup telepon Xia Xiaoying mengirimkan video pengawasan lebih dari 1 menit 30 detik Setelah membuka video, Fang Yu melihat seorang pemuda kurus berdiri di tengah-tengah video Pakaiannya sangat biasa Dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pejuang Tetapi lebih seperti seorang mahasiswa biasa Fang Yu menatap wajahnya dengan mata dingin Video ini sangat jelas Fang Yu dapat melihat dengan jelas wajah orang-orang di video tersebut Biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang yang lewat di jalan Tapi ada satu hal yang menonjol Mata orang ini, seperti yang terlihat di video Berwarna hitam pekat, tanpa mata putih Itu persis sama dengan Xiaocen yang kerasukan saat itu Setelah melihat mata gelap orang ini Fang Yu dapat 100% yakin bahwa orang ini adalah orang yang dirasuki oleh jiwa sisa istana api ungu Orang yang merasuki orang ini pastilah salah satu saudara dari guru yang sama yang dikatakan Xiaocen di awal Fang Yu berkata dalam hatinya, matanya semakin dingin Di mana kamu bersembunyi Jika dia bisa menangkap orang ini Fang Yu pasti akan mengetahui dari mulutnya apa yang disebut rencana pemulihan istana Xi'an Namun jika seorang beku dengan kekuatan yang cukup sengaja ingin bersembunyi Akan sulit menemukannya Fang Yu melewatkan peluang bagus Saat ini, yang bisa kami lakukan hanyalah menunggu Orang ini mengambil resiko besar untuk membunuh begitu banyak orang secara berturut-turut Dia pasti punya tujuannya dan tidak akan berhenti di situ Lain kali, kamu tidak akan bisa melarikan diri Fang Yu memasukkan kembali ponselnya ke ikat pinggangnya Matanya memancarkan niat membunuh Titik-titik-titik Fang Yu berjalan-jalan di Frost Cold Palace dan melihat murid gadis itu Ketika murid-murid ini melihat Fang Yu Mata mereka sedikit aneh Dan pada saat yang sama penuh rasa ingin tahu Istana Frost Han hanya menerima murid perempuan Dan pada saat yang sama jarang mengizinkan laki-laki memasuki Istana Frost Han Bagi banyak murid, sejak bergabung dengan Istana Frost Han Mereka belum pernah melihat seorang pria pun di Istana Frost Han Selain itu, mereka juga mendengar kakak perempuan senior Yang kembali dari pengalaman mengatakan bahwa hubungan antara pria ini dan tuan mereka sangat tidak biasa Di bawah berbagai tatapan, Fang Yu berjalan ke pintu kamar Suleng Yun Di samping pintu, berdiri seorang murid perempuan cantik Fang, murid perempuan ini adalah anggota tim pengalaman dan secara alami mengenali Fang Yu Untuk sesaat, dia tidak tahu harus memanggil apa Fang Yu Panggil saja aku Fang Yu Jawab Fang Yu Petik 2 titik 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 Tuan Fang, guru sedang bermeditasi di dalam Jika Anda sedang terburu-buru menemukannya Tentu saja murid perempuan itu tidak berani memanggil nama Fang Yu dan berkata dengan hormat Bentak, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pintu di belakangnya dibuka Suleng Yun, mengenakan jubah putih, keluar dari kamar Menguasai, murid perempuan itu segera menundukkan kepalanya dan memberi hormat pada Suleng Yun Saudara Yu, kamu telah meninggalkan Bea Cukai Suleng Yun tersenyum tipis Sebenarnya, saya belum pernah melakukan retret sebelumnya Apakah ada yang bisa saya makan? Fang Yu bertanya, terlalu lapar Suleng Yun terkejut, lalu tersenyum ringan, dan berkata Tentu saja ada, ikut aku Berjalan di belakang Suleng Yun, Fang Yu menemukan bahwa rambut birunya tampak jauh lebih pendek Dulu rambutnya mencapai pinggang, namun kini hanya mencapai bahu Apakah kamu sudah memotong rambutmu? Fang Yu bertanya sambil berjalan di samping Suleng Yun Yah, bukankah kamu bilang rambutnya terlalu panjang? Suleng Yun memandang Fang Yu dan berkata Saya baru saja menanyakan pertanyaan hipotetis pada saat itu Anda tidak perlu menganggapnya serius Fang Yu menggaruk kepalanya dan berkata Kakak Yu, menurutmu rambut pendekku terlihat bagus Suleng Yun mengangkat alisnya sedikit dan berkata sambil bercanda Fang Yu tidak berbicara, tetapi melihat ke atas dan ke bawah tubuh Suleng Yun Tatapan tajam seperti ini membuat Suleng Yun merasa bingung harus berbuat apa Wajahnya memerah Setelah beberapa detik, Fang Yu menghela nafas ringan tanpa berbicara Wajah Suleng Yun sedikit berubah dan hatinya tenggelam Jangan salah paham, aku hanya merasa waktu telah berlalu Fang Yu berkata, kamu tidak punya masalah dengan rambut panjang dan pendek Semuanya terlihat bagus Suleng Yun menunduk dan tidak berkata apa-apa Titik-titik-titik Suleng Yun membawa Fang Yu ke bengkel makanan Istana Frostan Tempat para murid Istana Frostan makan Fang Yu duduk di meja makan dengan sepiring kentang kukus dan ubi di depannya Apakah kamu biasanya makan ini? Fang Yu bertanya sambil menatap Suleng Yun di depannya Aturan ini perlu diubah Fang Yu menghela nafas, mengambil ubi dan memakannya Dia sangat lapar, ada makanan enak Suleng Yun duduk di hadapan Fang Yu dan memandang Fang Yu dengan tenang Fang Yu sedang makan ubi, tiba-tiba teringat sesuatu Dan bertanya bagaimana kabar Tian Singmen dan sekte penyihir Setelah hari itu, semua sekte besar di Huawei mengirimkan perwakilannya untuk bersatu dan meratakan gerbang bintang langit Suleng Yun berkata dengan sedikit kemarahan di matanya Alasan mengapa kepala gerbang bintang langit bekerja sama dengan sekte dewa penyihir Hanya untuk memenangkan tas penyimpanan pada prajurit itu menghasilkan keuntungan Berapa lama ini, pria, Fang Yu bertanya Dikatakan bahwa perwakilan dari sekte yang marah itu dibunuh hidup-hidup gelombang www.novelringan.com Gelombang kata Suleng Yun Kerja bagus, komentar Fang Yu Dia pikir asosiasi seni bela diri akan bisa menyelamatkan nyawanya Tapi dia tidak menyangka bahwa asosiasi seni bela diri tidak akan berani menghentikan perwakilan sekte besar yang sangat marah Suleng Yun dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata Bagaimana dengan para dewa penyihir? Bagaimana cara menghadapinya? Fang Yu bertanya Suleng Yun mengangkat alisnya dan berkata Tentang sekte penyihir Asosiasi Budo mengatakan bahwa mereka ingin menyelidiki lebih lanjut Belum ada informasi lebih lanjut Penanganan perdukunan oleh asosiasi Budo Hwebei agak aneh Yuan Shaoqin adalah uskup kulit hitam dari sekte dewa penyihir Statusnya sangat tinggi Dan dia bahkan dapat dikatakan sebagai salah satu dari tokoh inti dari sekte dewa penyihir Dengan dia sebagai peran utama Tindakan membunuh prajurit sudah cukup untuk sepenuhnya mendefinisikan agama dewa penyihir sebagai sekte budidaya jahat Namun, asosiasi Budo Hwebei belum membuat keputusan untuk menanganinya untuk waktu yang lama Itu hanya menjelaskan kepada sekte besar yang marah Belum ditentukan apakah itu perilaku pribadi Yuan Shaoqin atau bahasa seluruh gereja Investigasi yang lebih mendalam diperlukan sebelum keputusan dapat dibuat Sembilan hari telah berlalu dan masih belum ada tindakan terhadap asosiasi Hwebei Budo Tampaknya latar belakang sekte dewa penyihir sangat dalam Dan hal semacam ini masih bisa membuat perbedaan, kata Fang Yu 3000 tahun yang lalu, jika seseorang berani melakukan perilaku yang sama seperti Yuan Shaoqin, sekte, keluarga, dan bahkan teman baiknya semuanya akan terlibat Insiden itu jatuh di lembah abadi memiliki dampak yang besar Jika asosiasi Budo Hwebei tidak bertindak, sekte-sekte besar akan Secara spontan bersatu untuk mengalahkan para dewa penyihir Kata Su Leng Yun, pada saat ini, seorang murid perempuan berlari ke depan dan berkata kepada Su Leng Yun dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang Terima kasih telah menonton!